Apa yang perlu ditakutkan? Kata-kata Zhang Fan yang arogan dan penuh penghinaan menggerakkan kilangit dan bumi, seakan-akan ratusan juta orang tengah mengejeknya serentak, menyebar hingga jauh. Pada saat ini, kanopi danau awan yang sudah diambang kehancuran bagaikan cermin langit dan bumi, memantulkan keterkejutan dan kemarahan di wajah para dewa langit, termasuk tiga yang mulia. Mustahil bagi siapapun untuk tetap tenang ketika harga dirinya yang paling besar dihina seperti ini. Berbeda dengan para celestial biasa, tiga yang mulia, yang dipimpin oleh yang mulia Yu Zhong, memaksa diri mereka untuk tenang setelah beberapa saat marah dan tampak tengah berpikir keras. Apa maksudnya dengan ini? Setelah beberapa saat marah, sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Kedua belah pihak adalah musuh, dan pertempuran hidup dan mati sudah di depan mata. Wajar saja Zhang Fan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah mereka mengharapkannya untuk mengatakan sesuatu yang baik? Yang aneh adalah mengapa dia bersusah payah mengirimkan suaranya sejauh itu, seolah-olah dia ingin semua orang di dunia mendengarnya. Ketiga yang mulia surgawi, selain kembali ke lembah kecil dan mengunjungi istana surgawi yang sebenarnya, telah terperangkap di Danau Awan selama bertahun-tahun, tidak berani pergi, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka telah kehilangan kendali atas alam surga yang mengisi. Tanpa menyebut Riyun Hua dan beberapa tikus lainnya, mereka yakin bahwa tidak ada ahli di atas tahap transformasi dewa yang pernah menginjakan kaki di alam surga yang mengisi selama bertahun-tahun. Lalu, kepada siapa Zhang Fan mengirim pesan terang-terangan itu? Sebelum pikiran ini selesai, yang mulia Yuzhong tampaknya telah merasakan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Ledakan. Sebilah pedang bersiul menembus sembilan langit, dan kabut tak berujung di Danau Awan tiba-tiba terbelah, lalu cahaya tajam bersiul di udara. Pedangki. Pedangki yang dapat menghancurkan segalanya. Berani sekali kau. Dipimpin oleh yang mulia Yuzhong, ketiga yang mulia mengutuk, tetapi mereka tidak bergerak, dan bahkan memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Kau ingin bersaing dengan proyeksi, pantheon, dengan pedangki. Kau hanyalah kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang terang. Kau minta dipermalukan. Itulah sebenarnya apa yang mereka pikirkan. Jika Zhang Fan tidak pernah mendengar tentang ketenaran, awla dewa pantheon, mungkin saja dia bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Namun, dalam situasi di mana avatarnya adalah kaisar daemon primordial, bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadap awla dewa pantheon, dan bertindak ceroboh. Tiga leluhur yang terhormat adalah orang-orang yang benar-benar meremehkan pihak lain atau terlalu percaya diri pada kuil para dewa. Dalam sekejap, mereka mengerti di mana letak kesalahan mereka. Ekspresi ketiga dewa dao tahap transformasi ilahi berubah seketika, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Dalam seperseribu kedipan mata, pedangki yang tiba-tiba meledak tidak menebas ke bawah saat kekuatannya mencapai puncaknya. Sebaliknya, pedang itu berputar dengan kuat, seperti dayung yang memasuki air untuk mengarahkan perahu, dan dengan cepat menggerakkan pedang. Pada awalnya, pedangki sepanjang 30 km itu bagaikan tukang daging yang memotong-motong sapi, dan itu lincah dan alami. Seiring berjalannya waktu, pedangki itu menyapu energi spiritual langit dan bumi, membuatnya tampak semakin padat, dan itu bagaikan sungai besar yang tergenang di hamparan pasir. Ketenangan ini mendatangkan kekuatan mengerikan yang dapat menekan dunia. Setiap tahun kipedang itu bergerak, IAS akan membawa daya isap yang tiada habisnya, memusatkan daya penghancur di dalam kumpulan awan dan memadatkannya ke dalam pedang. Dalam sekejap, tubuh pedang itu telah menjadi 100 kali lebih tebal. Dari ketajaman aslinya yang ramping, telah berubah menjadi teror agung yang dapat menghancurkan segalanya. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan kaget para celestial, energi kacau di dalam kumpulan awan telah diserap tidak kurang dari 70 hingga 80 persen. Pada saat ini, agitasi kipedang akhirnya berakhir. Bangkit! Suara yang dalam dan kuat serta penuh dengan kekuatan yang melonjak terdengar. Sebagai tanggapan, pedangki terangkat tinggi, seperti puncak tunggal yang menunjuk ke langit. Disertai dengan tindakan ini, seluruh kumpulan awan menjadi jernih, seperti perasaan menyegarkan dunia setelah badai. Pada titik ini, apapun yang ingin dilakukan Zhang Fan, dia secara alami tidak dapat menyembunyikannya dari mata tiga leluhur surgawi atau bahkan para surgawi biasa. Dia membawa kekuatan badai kumpulan awan, meningkatkan kekuatannya puluhan ribu kali lipat, mengubahnya menjadi serangan yang menghancurkan surga. Itu hanya serangan tunggal. Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan yang dibawa oleh kipedang telah mencapai batasnya, dan tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Anak panah pada busur harus dilepaskan. Jika pedang tidak dapat menyerang tepat waktu, pedang itu akan hancur di udara dan berubah menjadi hujan pedang. Bagaimana kekuatan dunia yang begitu besar dapat dengan mudah dikendalikan? Setidaknya, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh klon kultifator pedang Zhang Fan, yang masih berada di alam jiwa baru lahir. Mengendalikan kekuatan sebesar itu bergantung pada kesadaran roh primordial Zhang Fan. Meskipun ia berada di tahap roh tunggal dan kultifasinya terbatas, kesadaran roh primordialnya berada pada level penguasa Dao di tahap transformasi ilahi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tiga leluhur surgawi tidak terpikirkan. Yang lebih tak terduga lagi adalah bahwa Zhang Fan begitu gila sehingga serangan pertamanya telah menarik dan membawa kekuatan kekacauan dari seluruh kumpulan awan. Pada saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Jatuh. Suara Zhang Fan terdengar lagi. Kata, jatuh, membawa serta tekanan yang tak berujung dan sedikit ketidakberdayaan. Jelas, dia telah mencapai batasnya dalam mengendalikan pedang ki yang mengerikan. Namun, itu juga membawa serta rasa martabat dan tekanan seolah-olah dia sedang melihat ke bawah dari sembilan langit, seolah-olah dia berdiri di awan. Oh tidak. Yang mulia Yu Zhong berdiri. Saat dia berdiri, aura pedang yang mengerikan memenuhi seluruh dunia. Bahkan rambutnya yang belang-belang pun terpotong oleh angin yang tak terlihat. Jubahnya berkibar kencang tertiup angin, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Menghadapi teror yang tak berujung ini, yang mulia Yu Zhong akhirnya menunjukkan kekuatan seorang Dao Lord Veteran di tahap transformasi ilahi. Ekspresinya tidak berubah, dan bahkan suaranya tidak berubah sama sekali. Suaranya memiliki daya tembus yang kuat, menahan angin yang bersiul. Panteon. 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 Lonceng emas berdenting keras, dan suara lonceng giyok bergema. Suara surgawi yang dahsyat dan kekuatan surgawi yang dahsyat. Dalam sekejap, tampaknya ada banyak suara yang mengulang dan meneriakkan nama Panteon berulang-ulang. Aula yang megah itu tiba-tiba menjadi jernih, dan ribuan cahaya keemasan bersinar. Di antara mereka, tokoh-tokoh sombong di kuil para dewa perlahan berbalik. Ledakan. Pedang yang mengejutkan itu bertabrakan dengan artefak dewa tertinggi yang mewakili keagungan dewa iblis primordial, Panteon. Yang satu bersumpah untuk menghancurkan yaotian dan memperoleh kebebasan, sedangkan yang lain bersumpah untuk menghukum mereka yang tidak patuh atas nama surga. Pedang ini adalah pedang panjang yang berubah dari pohon yang mengjulang tinggi, dan menebas dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Tebasan horizontal tersebut merupakan penghalang yang dibentuk oleh bumi, seberat perwujudan langit dan bumi. Yang satu adalah tombak, dan yang satu lagi adalah perisai. Kontradiksi yang paling kuat bertabrakan di satu titik. Gemuruh. Terdengar suara keras, lalu hening. Suara keras ini sangat menakutkan, seolah-olah gemuruh miliaran tahun telah meletus sekaligus. Keheningan ini adalah suara harapan. Seolah-olah semua suara di dunia telah lenyap pada saat itu. Dalam formasi simbol Diamond Surgawi, semua Celestial memerah karena terkejut, seolah-olah mereka mabuk. Mereka semua jatuh ke tanah, dan energi vital serta darah mereka melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Keheningan di telinga mereka seperti keheningan dalam kegelapan terdalam sebelum fajar. Perbedaan antara bagian dalam dan luar bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Darah mengalir deras di dada para Celestial, dan mulut mereka dipenuhi dengan rasa manis yang amis. Namun, meski begitu, tak seorang pun dari mereka yang mengatur nafas, juga tak seorang pun yang minum obat. Sebaliknya, mereka semua mengangkat kepala, menatap sumber gemuruh mengerikan di langit. Pada saat tabrakan itu, 90 persen kekuatan kumpulan awan yang dibawa oleh Kipedang telah terkuras, tetapi Kipedang yang terus menyapu langit tampak lebih tipis. Di bawah serangan yang mengerikan ini, bahkan Pantheon Divine Hall yang telah mengumpulkan semua kekuatan Celestial pun tak dapat tetap tenang. Di luar aula yang megah itu, untayan Kipedang yang tak terhitung jumlahnya berenang ke sana kemari dan dimusnahkan. Dari waktu ke waktu, untayan itu akan menghasilkan suara mendesis di aula Dewa Pantheon, seolah-olah mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk meninggalkan bekas yang dalam di sana. Itu hanya luka ringan. Yang benar-benar mengerikan adalah kekuatan tak terhentikan yang meletus saat pedang Kipedang bertabrakan dengan aula Dewa Pantheon. Di mata para Celestial, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya Pantheon Divine Hall yang mereka anggap sebagai yang tertinggi telah sedikit memudar. Sosok raksasa yang menyelimuti dunia juga telah bergeser, seolah-olah telah membuka celah. Celah sekecil ini saja langsung membuat ekspresi ketiga Celestial Venerable berubah drastis. Hentikan dia! Tanpa berpikir panjang, ketiga penggarap formasi jiwa itu berteriak. Itu hanyalah reaksi naluriah, teriakan yang sia-sia. Meskipun aula Dewa Pantheon sangat kuat, namun sangat sulit untuk dikendalikan. Memindahkannya kembali untuk menekan dunia lagi tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Yang mulia Yu Zhong dan yang lainnya berpengalaman dalam pertempuran, jadi mereka tentu saja memahami beratnya situasi. Mereka segera menarik tangan mereka keluar dari formasi, siap untuk menghentikannya. Pada saat ini, mereka baru saja berteriak. Namun, sudah terlambat. Pedang ki itu seperti naga yang berenang. Setelah menghancurkan celah, pedang ki yang tersisa bergetar hebat, seolah-olah telah membakar semua kekuatannya. Pedang ki itu menimbulkan hembusan angin di dunia, bersiul melewati formasi Celestial Venerables. Ledakan Potongan-potongan kecil ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu kepala puluhan yang mulia surgawi seperti tornado, menerjang menuju celah. Eh! Banyak Celestial Venerables tidak dapat menghindar tepat waktu. Mereka langsung terpental oleh badai ki pedang, sambil mengerang. Pada saat ini, tidak ada yang peduli lagi. Mereka semua menatap langit dengan linglung. Di sana, pedang ki terbang menjauh seperti pelangi. Kau pikir kau mau pergi ke mana, dasar bajingan. Sebuah raungan yang sangat dahsyat meledak. Tiga garis cahaya mengikuti ki pedang dari dekat, melewati celah yang telah dibuka oleh Aula Dewa Panteon. Ki pedang dan garis-garis cahaya tiba-tiba menghilang jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sepersekian detik, suara gemuruh datang satu demi satu. Bagian luar kumpulan awan, yang seperti awal mula dunia, tiba-tiba menjadi sunyi, meninggalkan yang mulia surgawi dalam kebingungan. Bahkan Aula Suci Panteon tidak bisa menahannya di sini, kalau begitu, bukankah kita akan suasana kehilangan, kesedihan, dan ketakutan menyebar di antara para makhluk surgawi. Saat banyak makhluk surgawi terguncang dan diambang kehancuran, Aula Dewa Panteon di langit juga menjadi kabur, seolah-olah bisa berubah menjadi mimpi dan runtuh tanpa jejak kapan saja. Tepat pada saat ini, seorang makhluk surgawi mengepakkan sayapnya dan berkata dengan suara yang jelas. Semuanya, tenanglah. Ras surgawiku telah berdiri tegak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu berapa banyak badai yang telah terjadi. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan oleh seorang pencuri. Orang yang berbicara adalah pemimpin generasi muda ras surgawi, Yun Wu. Leluhur tua telah pergi mengejar musuh. Kita tidak boleh panik dan menjadi bahan tertawaan. Stabil. Pada saat ini, ketiga leluhur besar tidak ada di sini, jadi dia adalah tulang punggung makhluk surgawi. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Mengikuti kata-katanya, makhluk surgawi yang awalnya gelisah menjadi tenang sekali lagi, dan formasi besar itu hampir tidak dipertahankan. Mendesah. Tiba-tiba terdengar desahan dari kerumunan. 1182. Bajingan. Jika aku membiarkanmu lolos hari ini, bagaimana aku, leluhur ketiga celestial, bisa berdiri tegak di dunia ini? Suara ganas itu mengejar angin dan bulan, satu kata demi satu kata. Seolah-olah kecepatan pembicara telah jauh melampaui batas suara, membentuk gemuruh. Seluruh kalimat itu memiliki efek yang mengerikan. Ketiga yang mulia surgawi memang memiliki hak untuk menyombongkan diri seperti ini. Melalui beberapa metode yang tidak diketahui, mereka bertiga bergerak sangat cepat. Kecepatan cahaya pada dasarnya telah melampaui batas yang dapat ditangkap oleh mata. Hanya dua awan yang tiba-tiba terbelah menjadi saksi perjalanan mereka. Teknik ini jelas berasal dari warisan rahasia ras surgawi, atau bahkan teknik rahasia leluhur mereka, raksasa petir primordial. Teknik ini hanya dapat digunakan dengan kekuatan roh primordial, jadi teknik ini benar-benar sangat kuat. Mengejar angin dan mengejar petir tidak cukup untuk menggambarkan kecepatannya. Tepat di depan, pedangki bersiul di udara seperti pelangi. Untayan pedangki ini memiliki kekuatan yang melonjak saat menerobos Aula Dewa Panteon. Kecepatan awalnya memang mengejutkan. Bahkan ketika leluhur ketiga Celestial menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengimbangi ekornya dan menghindari kehilangan jejaknya. Namun, ini adalah prinsip dunia. Momentum sesaat pada akhirnya akan melemah, dan justru karena inilah leluhur Yu Zhong dan yang lainnya berani berbicara dengan begitu berani. Benar saja, seiring berjalannya waktu, hanya butuh sekitar sepuluh tarikan nafas. Di mata ketiga leluhur alam surga, garis besar ki pedang yang mengejutkan menjadi semakin jelas. Hmm. Suara terkejut terdengar dari awan yang telah hancur oleh pedangki. Setelah itu, tiga garis cahaya melesat di udara, bersiul tanpa henti sama sekali, meninggalkan awan yang baru saja menunjukkan tanda-tanda mengembun sebelum hancur lagi. Mengapa dia kehabisan energi begitu cepat? Apa yang sedang dilakukan anak itu? Meskipun leluhur ketiga Celestial tidak melambat sedikitpun, mereka sudah menjadi sangat waspada. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di mata para dewa biasa, tetapi bahkan di mata tiga monster tua, Citra Zhang Fan tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu lagi. Mereka secara tidak sadar memperlakukannya sebagai musuh besar dalam hidup mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Betapapun berhati-hatinya mereka, jarak beberapa kilometer dapat ditempuh dalam sekejap mata. Pada saat ini, suara siulan pedangki yang menggetarkan masih terngiang di telinga mereka, tetapi leluhur terhormat Yu Zhong dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebelumnya, energi pedang memang mengeluarkan teriakan pedang yang menggetarkan bumi. Jika bukan karena perlindungan formasi besar, hanya kultifator pedang ini saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan memusnahkan jiwanya. Sungguh mengerikan. Namun pada saat ini, desisan pedang itu membawa kesan tumpul, seolah-olah itu adalah senjata tersembunyi yang telah lepas dari tangan seseorang. Pedang itu cepat, tetapi tidak memiliki kelincahan dan pesona. Ada apa? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, bahkan leluhur ketiga dari ras surgawi yang berpengalaman tidak dapat memahaminya sejenak, jadi dia hanya dapat mengikuti pedangki dari dekat. Bahkan jika dia berada dalam periode kesendirian roh, Zhang Fan telah menyelesaikan roh primordialnya. Bahkan jika dia hanya dapat menampilkan kekuatan seorang kultifator formasi inti puncak, energi spiritualnya seharusnya tidak terbatas. Bagaimana bisa habis begitu cepat? Melihat mereka hendak mengejar Zhang Fan dan memanfaatkan kelemahannya untuk menghancurkan orang ini yang pasti akan mengancam nasib ras surgawi sejak awal, hati leluhur ketiga ras surgawi dipenuhi dengan keraguan, dan perasaan gelisah pun bertambah kuat. Sebelum mereka bisa memberikan jawaban, perubahan drastis terjadi. Bam! Terdengar suara aneh, seakan-akan miliaran pedang telah patah dan terlempar ke tanah. Itu adalah suara logam yang beradu, disertai dengan suara gemuruh yang tumpul. Suara aneh ini datang secara tiba-tiba, dan saat meletus, penglihatan leluhur ketiga ras surgawi sepenuhnya tertutup oleh hamparan putih yang luas, seolah-olah dunia ini diselimuti perak setelah semalam badai salju. Selain hamparan putih yang luas, garis-garis cahaya halus yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi dunia. Seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, mereka meletus dan melesat keluar seperti badai. Jika itu adalah kultifator biasa, bahkan jika mereka berada di Naschen Sol, mereka tidak akan dapat menghindari kekacauan ketika sesuatu seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Jika itu di bawah Naschen Sol, bahkan jika itu adalah Grandmaster Core Formation, mereka pasti telah terbunuh oleh serangan miliaran bilah di dunia. Mereka bahkan tidak akan dapat bereaksi tepat waktu. Namun, ketika hal itu terjadi pada tiga leluhur terhormat yang dipimpin oleh leluhur terhormat Yuzhong, itu seperti angin musim semi yang menyapu wajah mereka. Mereka tidak terluka sama sekali. Mereka bahkan tidak berkedip. Mereka hanya mengernyitkan alis sedikit, dan mata mereka bersinar terang saat mereka menatap lurus ke pusat badai di hadapan mereka. Disanalah juga pedangki yang mereka kejar tanpa henti berada. Namun, pada saat ini, dunia dipenuhi dengan gelombang dahsyat dan garis-garis cahaya yang pecah. Hanya pedangki yang mengerikan yang muncul entah dari mana dan mengguncang olah dewa Panteon dan membelah jalan kehidupan dan kematian yang tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Ketiga leluhur yang terhormat mengerutkan kening lebih erat. Kepanikan akhirnya terpancar di mata mereka. Mereka memiliki teknik rahasia, jadi mereka memiliki keyakinan penuh untuk mengejar pedangki dan Zhang Fan. Hasilnya, bahkan ketika Zhang Fan berhasil menembus situasi yang pasti akan mereka hadapi dengan metode yang tak terduga, mereka sama sekali tidak panik. Tetapi pada saat ini, kepanikan benar-benar melintas di hati mereka. Membubarkan. Leluhur yang terhormat Yu Zhong berteriak. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sumber badai dari jauh. DENTANG Suara lonceng diok yang tajam terdengar. Tiba-tiba, gelombang suara yang nyata menyebar dari tempat jarinya menunjuk, mengguncang vitalitas dunia. Dibandingkan dengan lonceng Dong Huang, suara lonceng itu sedikit lebih ringan dan berat, tetapi lebih tajam dan muram. Ada niat membunuh yang tak terlukiskan tersembunyi di dalamnya. Dimanapun lonceng berbunyi, langit menjadi cerah. Tidak seperti kesegaran setelah badai. Sebaliknya, lebih seperti keheningan yang mematikan setelah pembantaian di medan perang. Badai berhenti. Pedangki telah dimusnahkan. Awan pun pecah. Tidak ada apa-apa. Tetap tidak ada apa-apa. Leluhur ketiga Celestial melepaskan Indra Jiwanya, tidak mau menyerah, menyapu area sejauh beberapa puluh kilometer. Pada saat yang sama, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai Indra Jiwa mereka untuk melihat hingga ke detail yang terkecil, mata mereka bersinar terang seperti lentera di ruangan gelap, bergerak cepat ke sana kemari. Sialan. Kita biarkan dia lolos. Pada saat itu, wajah leluhur ketiga Celestial memerah. Dia sepertinya mendengar tawa liar Zhang Fan saat dia menyerbu ke arah aula Dewa Panteon dengan pedangki, yang tampaknya dipenuhi dengan ejekan tanpa akhir. Dengan pelariannya, kita. Wajah sang Dewa Pedang tampak cekung, namun kekhawatiran yang terpendam tak mampu menipu dua bersaudara yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Kenapa kita tidak? Leluhur petir tampaknya telah mengambil keputusan. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ia terhenti. Tidak. Leluhur yang terhormat Yu Zhong melambaikan tangannya dan menyela kedua saudaranya. Pada saat itu, keseriusan di wajahnya sedikit meredah, digantikan oleh keraguan yang besar. Pedangki itu. Leluhur yang terhormat Yu Zhong ragu-ragu sejenak. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia juga tampak berbicara kepada kedua saudaranya. Meskipun dia belum selesai berbicara, leluhur terhormat Shen Jian dan yang lainnya semuanya adalah tokoh. Mereka segera bereaksi. Sebelumnya, niat membunuh mereka terlalu kuat, dan tekat mereka terlalu kuat. Hal itu telah mengaburkan pikiran mereka, dan itu adalah masalah hidup dan mati yang tidak dapat mereka pikirkan terlalu dalam. Akibatnya, mereka telah mengabaikan banyak hal. Sekarang setelah mereka terbangun dan memikirkannya, mereka tidak dapat lagi menyembunyikan banyak hal dari mereka. Itu benar. Jika bocah nakal Zhang Fan benar-benar ingin melarikan diri, mengapa dia bersikap begitu terus terang? Dengan situasinya di tahap penyendiri roh, mustahil baginya untuk berlari lebih cepat dari kita. Bahkan tanpa teknik melarikan diri dari surga petir, kita masih bisa mengejarnya pada akhirnya dan membuatnya kelelahan sampai mati. Bagaimana dia bisa begitu tidak bijaksana hingga mencapai tahap pembentukan jiwa dalam situasi seperti ini? Mereka sudah lama mengagumi Zhang Fan. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka langsung dipenuhi keraguan. Berbagai pikiran muncul di benak mereka. Leluhur ketiga Celestial tidak hanya tidak merasa puas karena berhasil memecahkan keraguan mereka, tetapi ekspresi mereka malah berubah. Oh tidak. Kita telah jatuh ke dalam perangkapnya. Leluhur yang terhormat Yuzhong berteriak dengan marah. Aura di sekelilingnya melonjak seperti inti badai. Bahkan leluhur yang terhormat Shen Jian dan leluhur yang terhormat Thunder secara tidak sadar mundur dua langkah untuk menghindari aura tersebut. Mengira kalau mereka bertiga telah terpikat oleh seberkas energi pedang, dan para Celestial Junior harus menghadapi musuh tangguh ini sendirian, meski mereka tahu kalau Zhang Fan berada di tahap roh soliter dan memiliki kurang dari 10 persen kultivasinya, mereka tetap tidak merasa tenang. Betapa liciknya, betapa beraninya. Ekspresi leluhur terhormat Yuzhong berubah. Ia menghela nafas panjang dan berkata, kakak kedua, kakak ketiga, tampaknya kita telah terperangkap di alam awan selama bertahun-tahun dan tidak peduli dengan dunia luar. Kita telah meremehkan para pahlawan dunia. Pahlawan masa kini tidak kalah dengan tokoh-tokoh berpengaruh di masa lalu. Saat dia berbicara, ada kekaguman dalam kata-katanya, dan dia bahkan ingin menghindari ujung yang tajam. Namun, aura leluhur terhormat Yuzhong bahkan lebih kuat, seolah-olah dia telah kembali ke era yang luar biasa ketika dia bersaing dengan para pahlawan dunia. Ayo kembali. Para junior akan menyimpan pahlawan masa kini ini untuk kita. Mari kita bertiga bertarung dengannya dan melihat bagaimana ia dibandingkan dengan para leluhur kita. Baiklah. Leluhur yang terhormat Senjian dan leluhur yang terhormat Tander berteriak serempak. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Tiba-tiba, tiga sinar cahaya melesat melintasi langit dan melesat kembali ke arah datangnya. Dari saat energi pedang hancur hingga saat ketiga leluhur yang dimuliakan surgawi kembali, hanya butuh waktu beberapa saat napas saja. Waktu yang sedikit itu hanya cukup untuk mendesah. Mendesah. Di luar kolam awan, angin dan ombak tenang, dan para celestial putus asa. Namun, untungnya, pertempuran sengit Yun Wu tidak membubarkan formasi dan mengacaukan kuil dewa. Jika Yun Wu tidak tampil di waktu yang tepat, harapan tiga leluhur terhormat bahwa para junior dapat mempertahankan Sang Fan hanyalah mimpi belaka. Siapa? Siapa ini? Menonjol. Ekspresi Yun Wu berubah drastis. Semangat yang telah menekan sesama anggota klannya dan menstabilkan pijakan mereka tiba-tiba menghilang. Bagaimanapun, Yun Wu adalah generasi baru celestial yang tumbuh di bawah pengaruh Live Tablet. Dalam hal pengalaman dan kelicikan, dia masih jauh dari mampu tetap tenang bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Di tengah kelu kesahnya, ia tak dapat tetap tenang, apalagi dengan sekelompok celestial yang tak sebaik dirinya. Seperti minyak yang dituangkan ke dalam air mendidih, celestial aray tiba-tiba menjadi gempar. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan dengan panik di mata mereka, seolah-olah mereka ingin menemukan orang yang mendesah itu, tetapi mereka juga takut dia akan tiba-tiba muncul di samping mereka. Untungnya, mungkin di bawah tekanan hidup dan mati, tidak ada satupun celestial yang kehilangan ketenangan mereka. Mereka meninggalkan posisi mereka dan dengan kuat mempertahankan formasi, yang meliputi kuil para dewa. Selama celestial tidak bubar dalam skala besar, kehilangan tiga hingga lima orang sesekali tidak akan mengakibatkan konsekuensi serius dari runtuhnya kuil dewa. Bagaimanapun, formasi itu sendirilah yang mendukung semua ini, bukan celestial yang dilanda kepanikan. Di bawah bayang-bayang kuil dewa yang besar, di bawah tekanan yang menyesakan, desahan itu menghilang dalam sekejap. Namun, orang yang mendesah itu tidak pernah menonjol. Yun Wu melihat ke bawah dari atas dan telah melihat semuanya. Sejauh yang dapat dilihatnya, formasi itu berkomunikasi dengannya. Yang dilihatnya hanyalah celestial, dan semuanya berasal dari klan yang sama. Dia tidak menemukan orang luar. Di mana dia? Mengapa para leluhur belum kembali? Di tengah keheningan, Yun Wu seakan samar-samar dapat mendengar jantungnya berdetak kencang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. 1183 Waktu adalah kehidupan yang paling adil di dunia. Waktu tidak akan berhenti untuk satu orang, dan tidak akan berlalu untuk satu orang. Di setiap titik, akan selalu ada seseorang yang berjalan pada waktu yang sama. Ketika Zhang Fan mendesah. Saat jantung Yun Wu berdetak seperti genderang. Ketika ketiga leluhur surgawi bergegas kembali dengan kecepatan kilat. Sekelompok orang lainnya menuju ke kolam awan, tempat berkumpulnya angin dan awan dari seluruh alam di antara awan. Peri Yun Hua, Tuan Muda Yun Yuan, Yun Yun yang sedingin es, Jenderal Dewa Pertama Alam Awan, teratai salju ulian. Masing-masing dari mereka, jika ditempatkan di tempat lain, atau bahkan di dunia manusia, akan menjadi eksistensi yang kuat. Ketika berkumpul bersama, mereka tidak akan mudah dipermalukan. Namun, saat ini, berjalan menuju pusat kumpulan awan tampak sangat lemah. Sekalipun Zhang Fan yang berada di tahap Spirit Silence dan hanya mengandalkan klon pendekar pedangnya untuk pamer, atau para celestial yang ketakutan dengan desahan Zhang Fan, mereka tidak akan menganggap serius mereka, apalagi tiga celestial Ancestor, eksistensi kuat di tahap Soul Formation. Sepanjang perjalanan sunyi senyap, di samping mereka, yang terdengar hanya desiran angin dan desiran awan yang pecah. Kami. Tiba-tiba, suara Yun Yuan terdengar di antara kerumunan. Tanpa disadari, suaranya kurang ceria dan antusias, dan lebih ragu-ragu. Kita harus pergi. Orang yang berbicara bukanlah hulian, yang terkuat di antara mereka, tetapi Yun Yun, yang selalu sedingin es berusia 10 ribu tahun. Saat dia berbicara, Yun Hua meliriknya dengan tidak wajar. Tampaknya ada kilatan cahaya di matanya. Yun Yun tampaknya tidak melihat tatapan mata kakaknya. Matanya masih dingin, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kita tidak punya pilihan. Lalu ayahku dan ibumu. Wajah Yun Yuan kehilangan banyak warna, seolah-olah ada semburat kehijauan di wajahnya. Dia berbicara perlahan. Mereka tidak bisa datang, selalu hulian. Tidak ada emosi dalam kata-katanya, seolah-olah dia mengatakan bahwa cuaca hari ini suram seperti biasanya. 36 tahun yang lalu, seseorang mengirim pesan kepada 5 master cloud abis, menyampaikan sesuatu yang penting. Sekarang, para master abis, dan bahkan beberapa senior yang tinggal menyendiri di alam awan, semuanya sibuk. Apa yang lebih penting daripada tablet kehidupan? Kata-kata Yun Yuan tidak lagi hanya dipenuhi dengan kebingungan. Ada juga sedikit rasa kesal. Ya, bagi suku manusia di awan, apa yang lebih penting daripada menyingkirkan kendali para dewa dan mendapatkan kembali kendali atas takdir mereka sendiri? Ya, tidak ada yang lebih penting daripada tablet kehidupan. Suara Wu Lian sama sekali tidak berubah. Seolah-olah dia tidak menyadari ada yang salah dengan Yun Yuan. Dia hanya menatap matanya dan berkata dengan serius, dengan kekuatan Zhang Fan, selama kita pergi dan mengacaukan situasi, dia pasti bisa melarikan diri. Adapun siapa pemilik tablet kehidupan itu. Itu bukan urusan kita. Para abis master punya cara mereka sendiri untuk mengambil kembali takdir manusia awan darinya. Tanpa disadari, kata-kata Wu Lian mengandung rasa kesedihan dan kesedihan. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Omong kosong, bagaimana hal seperti itu dapat dikonfirmasi? Bagaimana jika? Perkataan Yun Yuan hampir seperti raungan. Penampilannya sangat berbeda dari sikap Tuan Muda yang biasa. Jelas ada sesuatu yang berat yang membebani dirinya, menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Tidak ada, bagaimana jika? Yun Yuan, yang baru saja membuka mulutnya dan kembali terdiam, tiba-tiba menyela. Dia mengucapkan kata demi kata, ini adalah ramalan surga oleh Peramal Dewa Senior. Kamu tidak percaya padaku. Kata-kata, Peramal Ilahi, tampaknya memiliki kekuatan magis khusus. Begitu nama itu masuk ke telinganya, Yun Yuan, yang telah menekan amarahnya hingga ekstrim, tiba-tiba menjadi tenang. Apakah ini yang dikatakan oleh Peramal Dewa Senior? Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi dengan tidak percaya. Ya. Yun Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia memalingkan mukanya. Jelas bahwa dia tidak ingin mengatakan apapun lagi dan kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Lalu apa lagi yang harus kukatakan? Yun Yuan tertawa getir. Ramalan Dewa Peramal Senior selalu sempurna. Karena dia sudah berbicara, apa lagi yang bisa kukatakan? Gadli Diviner adalah ahli senior dari suku manusia di Cloud Humans. Dia adalah sosok yang tak tertandingi dari generasi yang lebih tua. Tidak seorang pun tahu apa tingkat kultifasinya. Mereka hanya tahu bahwa bahkan lima Cloud Abyss Masters tidak dapat melihatnya. Namun, hal yang paling terkenal tentang orang ini bukanlah tingkat kultifasi atau senioritasnya, tetapi keterampilan meramalnya yang tak tertandingi. Konon, Peramal Ilahi mewarisi ajaran ortodoks dari keturunan ras binatang suci kuno. Ia adalah yang terbaik dalam meramal, mengetahui sebab dan akibat, baik atau buruk, dan sangat dihargai oleh dunia. Bahkan para ahli yang seangkatan dengannya, terlepas dari tingkat kultifasi mereka, akan memanggilnya Saudara Peramal Ilahi untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Tanpa kekuatan absolut untuk menekan dunia, apapun bisa terjadi. Dalam situasi semacam itu, keterampilan meramal Sang Peramal Ilahi seringkali dapat diandalkan untuk menemukan jalan keluar dari belitan takdir yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ini saja sudah cukup bagi nama Godly Diviner untuk mengguncang dunia. Lambat laun, tidak seorang pun mengetahui nama aslinya, dan semua orang memanggilnya Godly Diviner. Selama beberapa abad terakhir, Godly Diviner jarang muncul di hadapan orang-orang. Konon katanya ia bingung dengan sesuatu dan menjadi putus asa setelah satu ramalan. Ia tidak lagi peduli dengan urusan manusia awan dan berpura-pura berkeliaran di antara manusia. Ia mendirikan sebuah kios untuk melakukan ramalan, bersiap untuk menghabiskan sisa hidupnya di dunia fana. Ini hanya disebarkan oleh seorang teman lama yang kebetulan bertemu dengannya. Kalau tidak, dengan keterampilan kultivasi dan ramalannya, siapa di antara manusia awan yang bisa mengetahui keberadaannya? Bahkan seorang ahli yang sulit dipahami dan tak tertandingi telah muncul. Apalagi yang bisa dikatakan Yun Yuan. Jangankan dia, bahkan ayahnya, Master Jurang Awan Timur, tidak akan meragukan sepatah kata pun yang diucapkan peramal ilahi. Ia bagaikan seorang penjudi yang jalan terakhirnya terhalang. Kegelisahan dan keraguan di hati Yun Yuan telah sepenuhnya sirna, dan secercah tekad samar-samar muncul di matanya. Jika saja waktu itu tiba, ayahnya, Master Jurang Awan Timur, pasti akan sangat senang melihat perubahan yang terjadi pada Yun Yuan. Namun, dalam situasi seperti itu, ceritanya berbeda. Mati. Itu hanya kematian. Tanpa diduga, pikiran semacam itu terlintas di benak beberapa dari mereka. Faktanya, semua orang paham bahwa dalam situasi di mana tidak ada ahli di tahap transformasi ilahi, bahkan jika manusia dari manusia awan memanfaatkan kesempatan langkah ini untuk menyerang balik alam surga yang mengisi, itu tidak banyak artinya. Dengan penindasan tiga Celestial Venerable dan tiga ahli veteran tahap transformasi ilahi, tak peduli berapa banyak orang yang datang, tak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanyalah daging di talenan. Dengan ramalan Godly Diviner, karena jumlah mereka yang sedikit sudah cukup untuk menimbulkan kekacauan dan membuat Zhang Fan bisa melarikan diri, maka pengorbanan yang tidak ada artinya tentu saja tidaklah bijaksana. Mereka tidak akan datang. Tetapi terlepas dari apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada tablet kehidupan, mereka pasti tidak akan mengambil setengah langkah pun ke alam surga yang mengisi. Saat ini, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Saat semua orang menyadari hal ini, tak seorang pun menyadari bahwa kedua saudara perempuan yang dilahirkan Yun Heyao telah menundukkan kepala mereka secara bersamaan. Mata Yun Yun bersinar terang. Matanya yang sedingin es membuatnya tampak semakin aneh. Yun Hua mengepalkan tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Ia mengumpat dalam hati, Ibu, oh ibu. Pada akhirnya, Ibu masih saja bias. Yun Yun dan Wu Lian sama-sama tahu tentang ini, jadi mengapa aku tidak tahu? Apakah ada hal lainnya yang tidak saya ketahui? Apa sebenarnya yang Anda inginkan dari putri Anda? Setelah menangis tanpa suara, mata Pri Yun Hua menjadi sedingin es, bahkan lebih dingin dari dinginnya musim dingin. Dunia ini seperti papan catur. Tidak ada yang bisa diprediksi. Tidak seorang pun mengira bahwa setelah 36 tahun, kekuatan istana surgawi di alam surga yang mengisi, orang luar, dan para celestial semuanya akan berkumpul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Kalau dunia ini benar-benar papan catur, dan seseorang benar-benar melihat ke bawah, mereka akan melihat bahwa tiga dewa surgawi agung, guntur, cahaya mengalir, Yun Hua, dan yang lainnya semuanya sedang menunggangi awan, semuanya menuju ke kumpulan awan. Dimanapun kolam awan berada, dengan setiap gerakan istana ilahi, tekanan tak berujung menyelimuti dunia. Itu seperti sangkar yang memerangkap seekor naga. Karena keterlambatan kipedang, nampaknya Yun Hua dan yang lainnya akan tiba di kolam awan sebelum ketiga yang mulia. Keluar. Yun Wu meraung. Tekanan tak kasat mata itu hampir membuatnya muntah darah. Sambil meraung, dia menyemburkan anak panah awan, menghantam tanah di depannya dan menciptakan lubang yang dalam. Ini seperti meninju udara. Tidak peduli seberapa kuat Anda menggunakan kekuatan, Anda hanya akan melukai diri sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tepat saat para celestial panik dan Yun Wu hendak meledak, sebuah suara samar terdengar. Mau mu? Di sana. Yun Wu tiba-tiba berbalik. Pada saat yang sama, terdengar suara ledakan, dan seorang celestial terbang keluar dari formasi tanpa peringatan apapun. Ledakan. Ketika tekanan mencapai batasnya, benda itu akan memantul. Ketika tidak ada jalan keluar, benda itu akan meledak. Tanpa menunggu perintah, serangan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi pada celestial yang terbang. Zhang Fan bersembunyi di antara para celestial. Hal ini sudah diketahui oleh para celestial, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang, celestial yang terbang itu bagaikan percikan api yang berubah menjadi minyak. Dalam sekejap, ia berubah menjadi api yang mengerikan. Ledakan, dentuman, dentuman. Setelah suara gemuruh yang menggetarkan bumi, para celestial menoleh dengan gugup. Mereka hanya melihat hujan darah jatuh dari langit, bercampur dengan beberapa bulu hangus. Tidak ada yang lain. Dia meninggal begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kaum celestial sendiri tidak percaya bahwa keberadaan mengerikan yang telah membuat mereka gelisah selama puluhan tahun akan mati dengan mudah di tangan mereka. Aku membunuh orang yang salah. Meskipun Yun Wu tidak bergerak, dia tidak dapat menahan rasa jengkelnya. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat. Dia hanya punya waktu untuk mengendalikan diri agar tidak terpengaruh oleh orang lain. Dia tidak punya waktu untuk menghentikan yang lain, dan hasilnya adalah apa yang terjadi di depannya. Dia tidak ragu-ragu sejenak. Ini bukan saatnya untuk merasa kesal. Yun Wu, serta semua celestial yang bereaksi cepat, memfokuskan pandangan mereka pada satu tempat. Itu juga merupakan tempat di mana kambing hitam yang malang terbang keluar. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh suara teredam meledak. Tidak kurang dari sepuluh celestial, seperti bunga teratai yang diselimuti embun pagi, mekar di bawah sinar matahari pagi, bergoyang tertiup angin, menguap, dan menjatuhkan semua embun. Embun yang dihembuskan adalah para celestial yang mengerang kesakitan dan menyemprotkan darah bagaikan hujan. 1184 Pedang ki mekar seperti bunga teratai, muncul entah dari mana. Sungguh menakjubkan. Teratai ki pedang yang mekar di tengah-tengah ras surgawi langsung diwarnai dengan warna darah, dan dengan cepat menyebar seperti angin kencang. Yang anehnya adalah tidak satupun dari sepuluh makhluk surgawi itu mati. Darah mengalir deras, dan di tengah rangan yang teredam, sinar cahaya spiritual bersinar. Jelas bahwa mereka semua telah memblokirnya pada saat kritis. Bagaimanapun, mereka berasal dari ras surgawi, yang terlahir dengan kekuatan individu yang dahsyat. Hanya dari penampilan mereka saat ini, masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menduduki posisi sesepuh di sekte kecil di dunia manusia. Mereka tidak bisa diremehkan. Hah, tidak mati. Yun Wu terkejut, tetapi dia tidak mengalihkan perhatiannya ke sesama anggota klannya. Sebaliknya, mata dewanya seperti kilat saat dia melihat ke arah pusat teratai pedang ki yang sedang mekar. Di mana dia? Dalam hatinya, Zhang Fan sudah lama seperti mimpi buruk. Jika dia bisa membunuhnya, apa gunanya nyawa beberapa anggota klannya? Yun Wu melihat sekelilingnya, namun dia tetap tidak melihat jejak Zhang Fan. Teratai pedang ki mekar secara ekstrim dan berubah menjadi badai yang menghilang. Namun, tidak ada sosok Zhang Fan di tengahnya. Hanya ada pelangi emas yang tiba-tiba muncul. Ketika pelangi emas jatuh ke mata makhluk surgawi, hanya ada bayangan emas yang tersisa. Jika mereka ingin melihatnya dengan jelas, sudah terlambat. Hanya ekor api tujuh warna yang bergoyang di langit. Kecepatannya sangat tinggi, dan juga membawa semacam kekuatan yang dapat menembus segalanya. Teknik transformasi pelangi milik Zhang Fan akhirnya mencapai alam sukses besar setelah roh primordialnya mencapai alam sukses besar. Di masa depan, setelah periode keheningan roh, dalam hal kecepatan, tidak ada seorang pun di dunia yang mampu menandinginya. Bahkan sekarang pun sudah cukup membuat para makhluk surgawi terkejut. Sampai saat ini, mereka belum melihat wujud asli Zhang Fan, mereka juga tidak tahu bagaimana dia bisa menyembunyikan dirinya di depan begitu banyak orang. Ah! Seberkas pedang ki tiba-tiba melesat keluar dari pelangi emas dan langsung menebas, seakan ingin membelah semua makhluk surgawi yang menghalangi jalannya menjadi dua. Sebelum pedang ki tiba, angin kencang bertiup kencang. Satu atau dua celestial tanpa sadar mengeluarkan teriakan aneh dan menghindar ke samping, membuka jalan bagi pelangi emas. Di belakang mereka, seorang makhluk surgawi yang kuat memegang pedang besar dengan kedua tangannya. Tidak diketahui apakah dia terlambat untuk bereaksi atau sudah siap untuk bertarung, tetapi dia tidak menghindar. Dia meraung dan menebaskan pedang besar di tangannya ke bawah. Dentang! Suara logam yang beradu langsung bergema di langit. Sebuah pedang besar terbalik dan melayang. Meskipun masih di udara, semua orang masih bisa melihat bahwa pedang itu penuh dengan bekas gigi gergaji, seolah-olah telah ditebas berkali-kali dalam sekejap. Sebelum mendarat di tanah, pedang raksasa dua tangan itu hancur di udara. Ki pedang meledak dari dalam, menghancurkan pecahan-pecahan pedang raksasa itu menjadi bubuk logam yang berjatuhan. Bagaimanapun juga, pedang raksasa dua tangan ini juga merupakan senjata ajaib dari makhluk surgawi tahap Yuanying. Sekarang pedang itu hancur dalam satu pukulan. Kekuatan yang meletus pada saat konfrontasi itu dapat dibayangkan. Ah! Dengan teriakan keras, pria berotot itu terhuyung mundur dan terlempar puluhan langkah. Pada saat yang sama, darah yang bercampur dengan potongan-potongan organ dalamnya menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun tubuhnya bisa dianggap kuat di antara master tau tahap jiwa baru lahir, dia tetap tidak bisa bertahan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan tempur, dan bahkan kekuatan tempurnya sulit. Dia langsung jatuh ke tanah. Bahkan dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu, ekspresi ketidakpercayaan dan kegembiraan melintas di wajah pria berotot itu saat dia berteriak ketakutan. Mengapa begitu lemah? Kata-kata ini diucapkan sepenuhnya tanpa disadari. Selama dia memikirkannya sejenak, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Seorang ahli yang hampir bisa membunuhnya dengan satu serangan saja dianggap lemah. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Bukankah itu berarti dia telah mengolah seluruh hidupnya hingga menjadi seekor anjing. Namun, baik dia maupun makhluk surgawi lainnya, tidak ada satupun yang meragukan perkataannya. Semua orang memiliki pikiran yang sama, dan hanya makhluk surgawi yang telah terperangkap di luar Cloud Lake Skyscreen selama lebih dari 30 tahun yang benar-benar dapat memahami apa yang sedang dipikirkannya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, melihat tiga leluhur besar yang menganggap Zhang Fan seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, mereka bersiap dengan segala cara yang mungkin dan tidak berani ceroboh. Tanpa disadari, mereka juga menganggap Zhang Fan sebagai sosok yang setingkat dengan tiga leluhur besar tersebut. Jika leluhur Yu Zhong dan yang lainnya tahu bahwa junior mereka seperti burung yang ketakutan karena hal ini dan telah kehilangan standar mereka, mereka pasti tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka bahkan mungkin memuntahkan setegup darah. Karena itu, lelaki kekar itu sudah terluka parah dan diambang kematian, namun dia masih sanggup mengucapkan kata-kata kejutan tak terhingga itu. Hal yang sama berlaku pada makhluk surgawi lainnya. Meskipun lelaki kekar itu terluka parah dan jatuh ke tanah, apapun yang terjadi, ia telah menghalangi pelangi emas yang menakutkan itu sejenak dan tidak membiarkannya menerobos. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat makhluk surgawi bersuka cita. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terjadi dalam sepersekian detik, sehingga mustahil bagi siapapun untuk bereaksi. Jika bukan karena pria kekar yang berusaha keras menghentikannya, mungkin pelangi emas itu akan mampu menerobos dalam satu gerakan. Sekarang, tentu saja itu tidak mungkin. Hentikan dia. Semangat Yun Wu bangkit saat dia berteriak. Teriakannya bergema di hati semua makhluk surgawi bersama dengan fluktuasi unik dari formasi rune iblis surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Zhang Fan saat ini jauh dari sekuat yang mereka bayangkan, dan terlebih lagi tidak ada yang tak terhentikan. Begitu rasa takut di hati mereka menghilang, gerakan makhluk surgawi itu tidak lagi ragu-ragu dan malu-malu seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka memiliki semacam semangat gaga berani yang tampaknya telah bangkit dari dasar. Siapapun di antara mereka ingin memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membunuh musuh besar klan mereka. Dalam hal itu, mereka pasti akan menerima bantuan dari ketiga leluhur, dan tidak diketahui apakah mereka akan menerima mereka dan melatih mereka dengan hati-hati. Memikirkan hal ini, darah para makhluk surgawi mendidih. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Zhang Fan dan meminta imbalan. Dari semua orang, orang yang paling berhasrat untuk mendapatkan hadiah tentu saja Yun Wu. Ia telah lama menerima bantuan dari leluhur, tetapi setelah bertahun-tahun, Yun Wu tahu bahwa ia kemungkinan besar telah mengecewakan leluhur. Sekarang, waktunya menebus segalanya. Yang berbeda dari anggota klan lainnya adalah Yun Wu terbiasa berada di dekat leluhur. Dia tahu bahwa bahkan di tahap roh penyendiri, seorang guru tercerahkan adalah seorang guru tercerahkan. Dia tidak mudah dihadapi. Oleh karena itu, dia mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi dan energi spiritual bergetar di sekelilingnya. Namun, dia tidak berniat menyerang. Sebaliknya, dia membalikkan telapak tangannya dan menekannya ke tanah. Makhluk surgawi, langit dan bumi saling terbalik. Kaki. Saat Yun Wu bergerak, dia mengerahkan kekuatan seluruh kuil semua dewa. Setiap kata yang diucapkannya seakan mengandung kekuatan langit dan bumi. Begitu suaranya menghilang, sebuah rune muncul di atas kepalanya dan mulai bergelombang. Sekilas, rune itu tampak seperti saat petir di langit sedang ganas-ganasnya. Rune itu membawa serta kekuatan kekerasan dan kehancuran yang tak ada habisnya. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa rune itu sendiri memiliki karakter yang aneh. Rune itu hanya berbentuk petir. Karakter iblis, Guntur. Rune ini adalah karakter yang diciptakan oleh dewa iblis primordial, Guntur. Yang berbeda adalah bahwa makhluk surgawi mewarisi kekuatan garis keturunan mereka dari raksasa petir primordial. Dengan bantuan teknik rahasia khusus, kekuatan karakter petir ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Lagipula, Yun Wu bukanlah seorang guru tercerahkan. Mengaktifkan karakter petir menghabiskan hampir seluruh energi spiritual dalam tubuhnya. Sebelum dia sempat mengatur nafas, dia mengangkat telapak tangannya ke langit. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara-suara teredam terdengar dari ruang yang ditutupi oleh kuil semua dewa. Itu adalah suara udara yang meledak, seolah-olah banyak tangan tak terlihat yang meremas udara. Dalam sepersekian detik, baik makhluk surgawi lainnya maupun Zhang Fan, yang masih tersembunyi dalam pelangi emas, mengerti apa yang dimaksud Yun Wu dengan menentang. Wus, wus, wus. Para makhluk surgawi yang tersapu oleh aura pedang atau tertiup angin kencang semuanya terseret kembali ke tempat mereka berada dengan kecepatan sepuluh kali lebih cepat daripada saat mereka tertiup angin. Di antara mereka, makhluk surgawi kokoh yang menghalangi serangan Zhang Fan dan sisa-sisa makhluk surgawi yang terpotong menjadi dua oleh pedang Zhang Fan juga terbang kembali. Hal yang paling aneh adalah bahkan kabut darah di udara, hujan darah, dan lumpur darah di tanah semuanya terkumpul menjadi bola kristal darah dan kembali ke tempat asalnya. Adegan yang seakan kembali ke masa lalu itu tidak membuat orang merasa ngeri. Sebaliknya, itu seperti seorang kaisar surgawi tertinggi yang kata-katanya adalah hukum dunia. Bahkan waktu pun tidak dapat menentang kekuatannya yang mengagumkan. Kuil semua dewa. Hanya kuil semua dewa yang memiliki kekuatan seperti ini. Memang benar yang terluka akan tetap terluka, dan yang mati tidak akan hidup, tetapi cara seperti ini sudah cukup membuat semua orang menjadi pucat karena terkejut. Bahkan jika makhluk surgawi yang ingin menerkam pelangi emas itu semua dibawa kembali ke posisi semula, mereka tidak punya waktu untuk membenci Yun Wu di dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Ini bukanlah akhir. Mata Yun Wu berbinar-binar karena kegembiraan saat ia menyaksikan pemandangan yang tak dapat dipercaya ini terhampar di depan matanya. Tanpa ragu, ia menangkupkan kedua telapak tangannya dan berteriak keras, kau adalah Raja Surgawi. Telusuri kembali ke sumbernya, semua aliran kembali ke asal. Kaki Begitu Yun Wu mengucapkan mantra, huruf, guntur, di kepalanya langsung runtuh, berubah menjadi cahaya biru dan ungu yang memenuhi langit. Seolah-olah tirai telah dibuka, menutupi seluruh ruang di bawah kuil semua dewa. Dalam sekejap, semua makhluk surgawi yang dipaksa kembali ke posisi mereka merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Itu bukan perasaan seperti benda berat yang tiba-tiba dipindahkan, tetapi perasaan hampa yang disebabkan oleh hilangnya kekuatan di tubuh mereka. Kuil semua dewa di langit dan batu rune iblis di tanah semuanya bersinar terang, seolah-olah telah disuntik dengan kehidupan, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini. Semua makhluk surgawi mula-mula terkejut, namun kemudian mereka mengerti. Belum lagi mereka yang telah berada dalam formasi selama puluhan tahun, bahkan Zhang Fan tidak merasa sulit untuk mengetahui apa yang dilakukan Yun Wu. Dia pertama-tama mengembalikan semua makhluk surgawi ke posisi mereka, dan kemudian menggunakan kekuatan formasi untuk secara paksa mengekstraksi kekuatan mereka guna memperkuat kekuatan kuil semua dewa. Metode ini, di permukaan, adalah untuk masyarakat mengumpulkan kekuatan semua makhluk surgawi untuk menghadapi Zhang Fan dengan kuil semua dewa, yang tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada bertarung sendirian. Di sisi lain, itu untuk keuntungannya sendiri. Jika Zhang Fan mati di tangan makhluk surgawi lainnya, Yun Wu hanya akan memberikan kontribusi kecil. Jika Zhang Fan mati di tangan kuil semua dewa, sebagai orang yang bertanggung jawab atas formasi, dia tidak akan dapat menghindari kontribusi besar. Ini adalah rencana yang terbuka. Bahkan jika ada beberapa makhluk surgawi dengan pikiran yang tajam, mereka tidak dapat mengatakan apapun, dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Sayang, kehendak surga. Desahan lain terdengar, tetapi kali ini hanya Zhang Fan yang mendengarnya. Dia menata puluhan ribu sinar cahaya di langit, dan kagungan kuil semua dewa yang tak berujung, tanpa ekspresi, lalu menoleh ke arah Tenggara. Dalam tatapan ini, ada sedikit ekspresi yang rumit, dan ada sedikit kekecewaan dalam kata-katanya. Kesempatan tahap transformasi dewa sebenarnya mengacu pada ini. 1185 Pertemuan kebetulan di tahap pembentukan jiwa sebenarnya mengacu pada ini. Suara Zhang Fan mengandung sedikit nada melankolis. Di masa lalu, ketika keluarga ZI pertama kali memperoleh pavilion rahasia surgawi dan pavilion rahasia surgawi, rahasia surgawi yang telah dia hitung adalah tempat pertemuan kebetulan tahap pembentukan jiwa. Nantinya, ketika roh primordialnya mencapai tahap kesuksesan fenomenal, ia akan menjadi penguasa daois tahap pembentukan jiwa segera setelah ia melewati tahap keheningan spiritual. Zhang Fan mengira bahwa rahasia surgawi yang telah ia hitung saat itu tidak akurat, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa hal itu benar-benar akan terjadi di sini. Di mata orang luar, itu hanya sekejap mata, tetapi di mata Zhang Fan, dia telah menjalani kehidupan yang riang. Dia menghela nafas lagi dan mengalihkan pandangan. Pada saat ini, kekuatan kuil dewa memenuhi dunia. Bahkan setitik debu terkecil pun membeku di udara, tidak dapat bergerak sama sekali. Zhang Fan masih tenggelam dalam cahaya kemasan. Dia melirik kuil dewa di langit dengan acuh-ta'acuh. Yun Wu, yang matanya merah dan dipenuhi kegembiraan dan kegilaan, menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali. Itulah ketiga kalinya dia mendesah dalam hatinya. Pertama kali, dia telah memancing tiga yang mulia pergi dengan pedang ki miliknya dan berencana memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Sayangnya, Celestial ditekan oleh Yun Wu, jadi tidak ada kekacauan. Kali kedua, ada seorang barbar surgawi yang benar-benar tak kenal takut dan menangkis ki pedangnya secara langsung, membuat gertakannya tak efektif. Ketiga kalinya tepat di depan matanya. Yun Wu menggunakan formasi rune iblis surgawi dan kekuatan istana ilahi untuk menekan kelompok makhluk surgawi secara paksa. Dia menggunakan istana ilahi untuk menghadapi Zhang Fan, alih-alih kerumunan beraneka ragam yang berkerumun bersama. Dengan itu, kemungkinan Zhang Fan ingin memanfaatkan situasi untuk melarikan diri segera menghilang. Baik demi kepentingan dirinya sendiri maupun kebaikan publik, Yun Wu memang telah merusak rencana Zhang Fan berkali-kali, sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dihargai oleh tiga Celestial Venerables. Jika bukan karena kurangnya pengalaman dan pelatihannya, dia memang akan menjadi lawan yang kuat. Zhang Fan diam-diam memuji. Dia mengulurkan tangan dan mengepalkan tangannya di udara, melepaskan tindakan balasan. Jika dia membiarkan Pantheon Divine Hall melepaskan kekuatannya, tidak akan ada yang tersisa baginya selain kematian. Jika Zhang Fan dapat melawan kuil dewa sebagai seorang kultifator tahap roh tunggal, dia tidak perlu bersusah payah. Dia pasti sudah menghancurkan formasi itu sejak lama, membunuh para Celestial, dan pergi dengan bebas. Hahaha. Yun Wu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya ditekan inci demi inci seolah-olah dia sedang memegang gunung. Dengan tindakannya, Allah Dewa Pantheon bersinar terang, menembus semua kabut dan mengunci semua yang ada di sekitarnya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka hancur berkeping-keping. Bahkan sinar cahaya keemasan yang menyapu langit dan bumi tampak seperti ular roh yang telah dipaku pada titik lemahnya, dan meliup-liup di udara tetapi tidak mampu lagi merobek angkasa. Ketika pengadilan surgawi Dewa Dewi Daemon berada di puncak kejayaannya, siapa yang tahu berapa banyak pemberontak yang dibunuh oleh Aula Dewa Pantheon dengan metode ini. Bahkan para dewa abadi sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan Aula Dewa Pantheon. Mereka hanyalah sasaran empuk bagi Dewa Dewi Daemon untuk menunjukkan kekuatan mereka. Untungnya, Aula Dewa Pantheon yang dipadatkan oleh Celestial hanyalah sebuah proyeksi pada akhirnya. Kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh ribu dari yang asli. Kalau tidak, Zhang Fan bisa saja pasrah pada kematian. Dia tidak perlu melakukan perlawanan yang sia-sia seperti itu. Betapa sombongnya. Suara jernih dan dingin terdengar dari sinar cahaya kemasan. Tepat saat pupil mata Yun Wu tiba-tiba mengecil, terdengar suara ledakan dan pelangi emas berhamburan, berubah menjadi kristal berkilau dan tembus cahaya yang memenuhi langit. Seperti pecahan kaca, menciptakan kabut tebal yang besar. Zhang Fan Darah Yun Wu mengalir deras saat dia menjadi sangat bersemangat. Cahaya di matanya tampak memadat saat berkumpul menuju inti kristal. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, dia berteriak. Bahkan olah Dewa Pantheon di langit bergetar, yang cukup untuk menunjukkan intensitas pergolakan emosinya. Dia telah memasang perangkap pembunuh dan menyelimuti formasi tersebut. Tepat ketika dia akan ditangkap, dia kebetulan tidak dapat melihat wajah Zhang Fan pada saat yang paling puas ini. Ledakan Di tengah sinar kemasan yang pecah, hamparan awan yang luas menyebar. Seolah-olah itu adalah musim dingin-terdingin tahun ini. Di bawah selimut tebal, seluruh dunia tertidur lelap. Naga Awan Pembatasan Jika Yun Heyao dan yang lainnya melihat ini, mereka pasti akan berteriak kaget. Naga Awan Pembatasan ini adalah teknik yang diciptakan Zhang Fan Murni dari pembatasan. Di awan Pulau Suara Surgawi, ia telah menggunakan teknik ini untuk mengalahkan Yun Heyao, Wu Lian, dan yang lainnya sampai-sampai mereka tidak bisa melawan sama sekali. Harga diri mereka telah diinjak-injak hingga ke awan. Pada saat ini, Zhang Fan tidak memadatkan kekuatan pembatasan tersebut. Sebaliknya, ia tiba-tiba membubarkannya, menyelimuti semuanya secara menyeluruh. Dalam sekejap, semua celestial, termasuk Yun Wu, merasakan tubuh mereka menjadi berat, seolah-olah mereka dibelenggu. Seluruh tubuh mereka terasa seperti akan tenggelam ke dalam tanah. Dari kejauhan, kumpulan awan saat ini memiliki keliling ratusan kilometer, seperti lapisan awan tebal yang menutupi langit dan matahari. Di atasnya, ada istana emas yang bersinar terang, seperti istana surgawi di surga. Tentu saja mustahil untuk mencapai ini hanya dengan naga awan pembatasan. Lagipula, ada banyak nascen sol celestial di bawahnya. Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan saat ini, itu tidak cukup untuk menekan mereka semua. Akar penyebab dari efek yang menggemparkan bumi ini adalah kolam awan teratai kabut. Meskipun Zhang Fan tidak menyatukan harta karun ini dengan keluarga Xi, dia tetap berhasil menaklukkannya. Sedikit memobilisasi dan meminjam kekuatan awan dan kabut bukanlah apa-apa baginya. Dalam hal kekuatan awan dan kabut, tidak ada eksistensi yang lebih kuat daripada harta asal yang lahir di dunia di awan. Didorong oleh naga awan teratai kabut, begitu naga awan pembatasan menyelimutinya, bahkan para surgawi jiwa baru lahir seperti Yun Wu, yang berkultivasi di awan selama bertahun-tahun, tidak dapat menahannya. Jika bukan karena keberadaan istana Pantheon, Zhang Fan dapat memusnahkan ratusan celestial ini hanya dengan metode ini saja. Dia dapat mundur dan melayang tanpa rasa khawatir. Sayangnya, Pantheon Divine Hall tetap melayang di udara sepanjang waktu, bagaikan mata tanpa emosi yang mengawasi segalanya dengan dingin. Merusak. Raungan penuh amarah datang dari kabut. Ledakan. Dalam sekejap, istana Pantheon menanggapi gemuruh itu. Puluhan ribu sinar cahaya jatuh seperti hujan, langsung menembus lapisan awan pembatasan yang menyelimuti ratusan kilometer dan terus menyebar. Di dalam cahaya kemasan itu, puluhan kekuatan Dewa Daemon yang berbeda dituangkan ke dalamnya. Kemanapun ia lewat, pembatasan itu runtuh, dan energi spiritual di udara pun musnah, kembali ke kejernihan aslinya. Memusnahkan segalanya, lapisan awan pembatasan meleleh di bawah cahaya kemasan. Bahkan tidak bisa bertahan sesaat pun. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, tetapi istana Pantheon berguncang, tiba-tiba tertekan hingga 3 meter. Dengan ukuran dan tinggi istana Pantheon, hanya 3 meter saja tidak berarti apa-apa. Namun, gerakan kecil inilah yang meletus dengan kekuatan yang tak terduga. Di bawah tekanan istana Pantheon, lapisan awan pembatasan yang telah dihancurkan oleh cahaya kemasan tiba-tiba menghilang dan musnah. Seluruh langit kembali cerah. Naga awan pembatasan telah dihancurkan. Ini adalah setengah harta karun misterius dan setengah kemampuan, tetapi pada dasarnya itu adalah batasan. Itu adalah harta karun yang dikultifasikan Zhang Fan dengan meniru dan bau milik Sutong, menggunakan penguasaannya yang hebat terhadap jalan pembatasan. Harta karun itu hancur total. Pemusnahan kali ini tidak seperti yang pernah digunakan sebelumnya, di mana ia selalu berubah. Ia bisa maju menjadi naga awan sepanjang 10 ribu meter, atau mundur seperti ular melingkar. Sebaliknya, ki awan pembatasan yang sebenarnya telah dihancurkan, lenyap dari dunia. Istana Pantheon yang mengerikan. Harta karun terbesar dari era primordial, artefak terbesar dari pengadilan surgawi Dewa Daemon. Meskipun itu hanya proyeksi ilusi, itu tidak bisa diremehkan. Zhang Fan tidak terlalu memperhatikan kehancuran naga awan pembatasan. Terlepas dari apakah itu suatu kemampuan atau harta karun misterius, pentingnya sebuah fondasi tidak dapat disangkal. Bahkan dengan harta dan teknik terbatasnya, dia tidak akan mampu mencapai banyak hal tanpa batasan yang mengguncang dunia. Naga awan pembatasan hanya didasarkan pada pembatasan spiritual 10 ribu tahun. Dikombinasikan dengan jalan pembatasan milik Zhang Fan sendiri, fondasinya masih kurang. Bahkan jika tidak dihancurkan hari ini, dia tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari teknik ini. Suatu hari nanti, aku akan menemukan batasan terkuat di dunia dan menyempurnakannya menjadi harta karun batasan terkuat. Saat itu, aku ingin tahu apakah itu dapat bersaing dengan Istana Pantheon. Istana Pantheon yang dipikirkan Zhang Fan tentu saja bukanlah yang palsu yang tergantung di atas kepalanya, tetapi harta karun mengerikan yang menekan era primordial. Hanya berdasarkan ini saja, pemikirannya dapat dikatakan sangat arogan. Di mana? Kamu ada di mana? Menonjoloh jika kamu punya nyali. Yun Wu tampak menjadi gila saat dia meraung sekeras-kerasnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih merasa puas diri, dan jasa besar akan segera berada di tangannya. Sekarang, dia tampak babak belur dan kelelahan, dan ada rasa kehilangan yang tak berujung dalam kegilaannya. Naga awan pembatasan dihancurkan, dan dunia menjadi jelas kembali. Sejauh mata memandang, selain celestial dan formasi besar, tidak ada yang lain. Dengan naungan naga awan pembatasan dan aura kacau dari ratusan juta pembatasan, Zhang Fan sekali lagi menghilang di antara para celestial tanpa jejak. Ketika Yun Wu menyadari hal ini, dia merasa sangat kecewa. Dia mengerti dalam hatinya bahwa kesempatan terbesar untuk memusnahkan Zhang Fan dan mengubahnya menjadi sebuah prestasi besar telah hilang dari genggamannya. Sebelum ketiga leluhur terhormat pergi, mereka telah memadatkan karakter dewa, Guntur, untuk membantunya mengendalikan formasi. Jika dia dapat menggunakannya untuk menyingkirkan malapetaka ini bagi ras surgawi, itu akan menjadi pahala yang besar. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan jika Zhang Fan tidak dapat melarikan diri, ketiga leluhur surgawi akan kembali. Di bawah pengawasan mereka, bahkan jika Zhang Fan terbunuh, itu tidak akan menjadi penghargaan bagi Yun Wu. Sebagai kekuatan terkuat klan surgawi, melindunginya adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Apa manfaatnya? Untuk sesaat, Yun Wu hampir berpikir untuk membunuh anggota klannya tanpa pandang bulu dan menghancurkan Zhang Fan hingga menjadi debu dengan Pantheon Divine Hall. Untungnya, dia masih memiliki sedikit kejernihan dalam pikirannya pada saat yang genting itu, yang dengan paksa menekan niat membunuhnya. Klan Celestial berbeda dengan manusia. Ratusan orang sebelum dia adalah keturunan terakhir dari klan tersebut. Bahkan jika salah satu dari mereka meninggal, klan Celestial akan kehilangan banyak harapan. Jika dia membantai mereka dalam skala besar, ketiga leluhur yang terhormat akan menjadi orang pertama yang marah dan membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Yun Wu ragu-ragu, bingung harus berbuat apa. Pada saat ini, yang tidak disadari oleh siapapun adalah bahwa ada seorang Celestial biasa di antara klan Celestial. Dia menatap ke arah Tenggara seolah-olah dia tidak berniat melakukannya. Sebelum dia menyadarinya, jejak darah keluar dari sudut mulutnya, yang segera dia bersihkan. Harta Karunpil, Transformasi Darah Di bawah tekanan tertinggi dari Pantheon Divine Hall, harta Karunpil yang awalnya dapat dibuang ini segera menjadi tindakan penyelamatan hidup Zhang Fan. Jika bukan karena itu, dia mungkin sudah lama mati dalam bentrokan dengan Pantheon Divine Hall. Mereka semua seharusnya sudah ada di sini sekarang. Tiba-tiba, Zhang Fan bergumam. Dua pemandangan terpantul di matanya. 1186. Mereka semua seharusnya sudah ada di sini sekarang. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya seolah telah ditarik menjauh dari tekanan kuil dewa, dan dua pemandangan terpantul di matanya. Yang satu berupa tiga aliran cahaya, terbungkus petir, dan tiba-tiba datang. Yang lainnya adalah Yun Hua, Wu Lian, dan yang lainnya. Mereka berhenti dan membentuk lingkaran. Ada lima batu yang tidak mencolok melayang di udara, menarik perhatian mereka. Yun Hua, Wu Lian, dan yang lainnya tidak diragukan lagi jauh lebih dekat. Tempat di mana mereka berada sudah berada di batas kekuatan kuil dewa. Kekuatan mistis semacam apa ini? Kenapa begitu mengerikan? Yun Yuan menghentikan langkahnya dan menjadi pucat karena terkejut. Di depan mereka, ada cahaya surgawi dan awan yang melayang di bawah dan aula yang gemilang di atas. Kombinasi keduanya memberi orang rasa keagungan yang tak terduga dan dorongan untuk bersujud dan menyembahnya. Aku tidak tahu. Jenderal ilahi Yun Zong, Wu Lian, menggelengkan kepalanya. Dia berusaha mempertahankan ekspresi dingin, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Dengan tingkat kultifasinya, dia lebih tahu daripada Yun Yuan dan lainnya betapa mengerikannya kuil para dewa. Apakah Zhang Fan mampu bertahan sampai sekarang di bawah formasi seperti itu dan pengepungan tiga penguasa dao formasi jiwa? Bagaimana itu mungkin? Bukannya Wu Lian belum pernah bertarung dengan Zhang Fan sebelumnya, dan dia juga tahu apa yang dimaksud dengan tahap roh kesendirian. Sekarang setelah dia melihat pemandangan ini, meskipun dia sudah siap, dia tidak bisa menahan perasaan gemetar di hatinya. Dia tidak bisa menahan perasaan mendalam yang tak terduga terhadap Zhang Fan. Bahkan penguasa dao pembentukan jiwa tidak berani meremehkan kekuatan kuil dewa, seolah-olah mereka adalah junior. Setelah linglung beberapa saat, Wu Lian tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakangnya. Di sana, gambaran seorang gadis kecil yang tubuhnya seputih awan yang mengambang tercermin di matanya. Yun Yun Bahkan di hadapan kuil para dewa, yang merupakan harta dharma dan kekuatan mistik yang sangat kuat, ekspresi Yun Yun tetap dingin, seolah-olah dia adalah sepotong es yang telah membeku selama ribuan tahun. Tarian kupu-kupu beku surgawi. Mendesah Wu Lian mendesah dalam hati saat sedikit rasa kasihan melintas di matanya. Dia memiliki garis keturunan yang sama dengan jenderal dewa teratai salju. Setiap generasi telah menjadi bawahan dari Master Abyss prefektur tengah, jadi dia secara alami memahami kedalaman teknik ini. Sejak hari pertama ia mulai berkultivasi, penampilan Yun Yun tidak berubah dan temperamennya tidak berubah. Ia seperti terkurung dalam es. Hanya ketika ia keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, melompat keluar dari tarian kupu-kupu yang menggemparkan dunia, barulah ada kesempatan bagi tubuh, pikiran, dan kultivasinya untuk tumbuh hingga ke puncak. Master Abyss memang terlalu kejam. Meskipun teknik hebat tarian kupu-kupu beku surgawi sangat hebat, namun sangat sulit untuk dipraktikkan. Sebelum dia benar-benar menguasainya, di mata seorang master setingkatnya, dia tidak lebih dari seekor udang kecil. Itu belum semuanya. Kuncinya adalah bahwa pengembangan teknik ini membutuhkan dukungan dari garis darah surgawi yang khusus. Dengan keterbatasan dan kekurangan seperti itu, jarang terdengar ada orang yang berhasil mengolahnya. Dari sudut pandang wulian, teknik ini praktis tidak berguna. Yun Heiyao cukup kejam untuk membuat putrinya bertaruh demi kesempatan seperti itu. Melihat Yun Yun begitu dingin dan pikiran serta tubuhnya membeku selama bertahun-tahun, siapapun pasti akan berpikir seperti itu. Dan ini karena wulian tidak mengetahui kengerian sesungguhnya dari teknik hebat tarian kupu-kupu beku surgawi. Garis keturunan kerabat dekat digunakan sebagai pengorbanan. Hanya dengan menyerap semua hal dari kerabat dekat, seseorang dapat benar-benar keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Jika tidak, wulian tidak akan hanya menggambarkan Yun Heiyao sebagai orang yang kejam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia, wulian, komentari. Mengumpulkan pikirannya, dia menatap Yun Yun dan mengucapkan kata demi kata, sudah waktunya. Kalimat ini diucapkan tanpa alasan, tetapi mengandung sedikit keseriusan. Mendengar ini, Yun Hua dan Yun Yuan bingung dan melihat ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka mengikuti pandangan wulian dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresi Yun Yun tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia dengan tenang meraih pakaiannya, menarik tangannya, dan membukanya di depannya. Dalam sekejap, cahaya yang berkilauan muncul di depan semua orang seperti ribuan pita sutra. Ini, wajah Yun Hua dan Yun Yuan yang berseri-seri dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di hadapan mereka, di tangan Yun Yun yang kecil dan putih, lima buah batu tak beraturan seukuran bidak go tergeletak dengan tenang. Meskipun kelima batu ini sangat dekat, termasuk pemiliknya, Yun Yun, tidak seorang pun dapat melihat apapun. Sebaliknya, semuanya kabur, seolah-olah mereka sedang melihatnya di bawah sinar bulan. Kabut ini disebabkan oleh kabut tipis yang dipancarkan oleh kelima batu kecil tersebut. Siapapun yang melihatnya akan merasa seperti dipisahkan oleh kabut tebal. Tentu saja, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Batu lima arah. Yun Yuan menelan ludah dan mengucapkan tiga kata. Ketika tiga kata, batu lima arah, keluar, batu itu tampak memiliki kekuatan sihir khusus. Kilatan kegembiraan muncul di wajah Julian, tetapi darah Yun Hua terkuras dan wajahnya memucat. Jika orang lain, mereka paling-paling hanya akan bingung ketika mendengar tiga kata ini. Namun, semua orang yang hadir adalah tokoh penting dari klan manusia. Mereka kurang lebih pernah mendengar tentang benda ini, jadi mereka tentu saja mengerti pentingnya benda ini. Batu lima arah yang juga dikenal sebagai batu lima awan atau batu lima dunia. Itu adalah harta karun yang terbentuk di lingkungan khusus. Itu tidak dapat direproduksi, juga tidak dapat diperoleh lagi. Itu sangat berharga. Dikatakan bahwa batu lima arah sebenarnya adalah harta karun yang muncul dari udara tipis di inti lima provinsi awan setelah bidang awan, inti dunia di antara awan, terbagi menjadi lima. Menurut analisis para pakar senior, ketika benua awan terbelah, itu merupakan inti dari kekuatan yang terkoyak. Ini adalah bagian paling berharga dari batu lima arah dan karena alasan ini juga. Karena esensinya yang istimewa, para ahli senior dari klan manusia menemukan sebuah metode rahasia. Mereka mengumpulkan lima batu lima arah dari lima benua awan besar bersama-sama dan kemudian dengan paksa menggabungkannya. Menggunakan kekuatan yang meledak pada saat itu, mereka menarik energi sumber benua awan yang tersebar di dunia. Kekuatan ini diambil dari sumber energi benua awan. Begitu meledak, seolah-olah, benua awan telah turun dan berubah menjadi harta ajaib yang menabrak seseorang. Benua awan secara alami merujuk pada benua awan besar sebelum terpecah. Bagi alam awan, benua awan pada saat itu seperti sembilan benua saat ini bagi alam manusia. Benua ini memiliki posisi yang sangat penting dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jika sembilan benua digunakan sebagai harta ajaib untuk menabrak seseorang, seberapa mengerikankah itu? Inilah nilai sebenarnya dari batu lima arah. Alasan mengapa Yun Yuan dan Yun Hua begitu terkejut adalah karena ketika alam dewa darah menyerbu alam awan, lima penguasa besar jurang awan telah bergabung dan menggunakan batu lima arah untuk melawan mereka. Konon, saat batu lima arah muncul, ia mengumpulkan benua awan di kehampaan. Batu itu membawa kekuatan sumber energi dan takdir benua awan, lalu berubah menjadi serangan yang mencengangkan. Kekuatan yang meletus dari serangan ini mengguncang dunia. Bahkan para celestial dan alam dewa darah pun terkejut, dan bahkan ada daulor tahap transformasi dewa yang tewas. Meskipun setelah dianalisis, kekuatan batu lima arah hanya dapat diaktifkan dan meletus di alam awan dan memiliki batasnya, para celestial tetap tidak mau membiarkan manusia di alam awan terus mengendalikannya. Setelah pertempuran, mereka memerintahkan batu lima arah untuk diserahkan dan tidak boleh menyimpannya. Tablet kehidupan berada di tangan manusia, dan hidup serta matinya berada di tangan celestial. Bagaimana manusia di alam awan berani melawan? Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ada lagi berita tentang munculnya batu lima arah di alam awan. Sekarang tampaknya kelima guru besar Cloud Abyss tidak mudah bergaul. Pada akhirnya, mereka masih menyembunyikan sebagian darinya. Hah! Yun Yuan tiba-tiba berseru kaget. Dia menunjuk Yun Yun dan berkata, mengapa batu lima arah ada di tanganmu? Yun Yun tidak menghiraukannya, alisnya yang halus berkerut, dan ekspresi yang sedikit tidak sabar muncul di wajahnya. Batuk, batuk, batuk. Sebelum raut wajah Yun Yuan berubah, Wu Lian buru-buru batuk beberapa kali dan menyela, setelah peramal Dewa Senior membuat ramalan, para master dari Cloud Abyss menggunakan teknik rahasia untuk mengangkut kelima batu lima arah ini. Orang tua itu dan yang lainnya bersedia berpisah dengannya. Yun Yuan menganggup dan tidak membantah lebih jauh. Batu lima arah ini jelas disembunyikan oleh keturunan dari lima guru besar Cloud Abyss dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Itulah sebabnya mereka mampu bertahan sampai sekarang. Sekarang, mereka benar-benar bersedia menyerahkan batu lima arah ini dan bahkan membiarkan mereka, generasi muda, mengaktifkannya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membayar harga yang mahal. Jika mereka menggunakan kekuatan yang dapat diaktifkan oleh batu lima arah, itu tidak akan berbeda dengan pemborosan harta karun. Kekuatan sebenarnya yang dapat dilepaskan mungkin kurang dari sepersepuluh dari batasnya. Setelah menjawab dengan santai, Yun Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Paling-paling, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Tidak seorang pun menyadari bahwa saat ini, meskipun ekspresi Yun Hua tidak berubah, kedua tangannya ditarik ke dalam lengan bajunya. Di tempat yang tidak dapat dilihat siapapun, tangannya terkepal erat, kukunya menancap dalam ke daging telapak tangannya. Jejak warna merah yang memikat mengalir melalui celah-celah jarinya. Dia lagi. Kenapa harus dia? Itu bukan Wulian, itu bukan Yun Hua, itu bukan Yun Yuan, tetapi pastilah itu Yun Yun. Yang lain hanya merasa bingung, tetapi Yun Hua merasakan hawa dingin menjalar dari tulang ekornya ke dahinya. Ia merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Dengan tekat yang kuat, dia menahan diri agar tidak gemetar. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yun Yun, takut matanya akan mengungkapkan sesuatu. Dalam situasi seperti ini, Yun Hua tampak sangat sensitif. Seolah-olah ada mata di belakang kepalanya. Dia bisa dengan jelas melihat tatapan dingin yang menatapnya dari belakang. Di belakang Yun Hua ada putri kecil dari awan, memegang batu lima arah di tangannya, tidak bergerak seperti patung es, Yun Yun. Tepat pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga peri Yun Hua. Yun Yun telah menerima teknik rahasia dari lima master jurang awan. Dia akan memandu kekuatan batu lima arah. Kami bertiga juga akan menuangkan energi spiritual kami ke dalamnya untuk membantunya. Orang yang berbicara adalah Hu Lian. Dia sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan kedua saudari itu. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Rasa dingin di tubuh Yun Hua membeku. Seolah-olah air laut yang dingin menusup tulang tiba-tiba mengembun menjadi gunung es, menyegel tubuhnya dalam es. Seolah-olah dia telah tercerahkan, dia sepenuhnya mengerti. Batu lima arah, aliran energi spiritual, tarian kupu-kupu hati beku surgawi, dan bahkan teknik transformasi kabut awan surgawi yang ia kembangkan, semuanya terhubung dalam pikirannya. Ibu, kamu sangat kejam. Pada saat ini, kedua saudara perempuan itu tampaknya telah bertukar peran. Mata Yun Yun tampak menyala-nyala dengan penuh gairah, dan bahkan hati Yun Hua pun sedingin es. Untungnya, saya masih punya. Tanpa disadari, sebuah benda yang memancarkan kehangatan, seolah-olah itu adalah suhu tubuh, meluncur turun dari lengan bajunya dan jatuh ke telapak tangan Yun Hua. Dia memegangnya erat-erat. 1187. Ayo kita lakukan. Wu Lian adalah orang pertama yang mengalihkan pandangannya dari batu lima arah. Dia tidak berekspresi, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Ya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yun Yuan dan Yun Hua tetap membungkuh dan menerima perintah itu, melepaskan energi spiritual mereka. Saat ini, mereka tidak bisa ragu-ragu, apapun yang terjadi. Tangan Yun Yun yang seputih salju tetap datar. Dia melirik adiknya, Yun Hua, pada akhirnya, dan tatapannya sedikit berkedip. Tak lama kemudian, tatapannya ditarik kembali, berubah kembali menjadi dingin seperti biasanya. Tak seorang pun menyadari kedipan dalam tatapannya. Tatapannya bagaikan angin sepoi-sepoi yang menyapu permukaan danau, menghilangkan riak-riak dengan mudah. Desir. Tiba-tiba, cahaya memenuhi sekeliling, seperti cuaca berkabut yang membelah awan dan memperlihatkan cahaya bulan yang terang. Lima batu lima arah yang melambangkan provinsi awan lima arah berputar perlahan, melayang di atas telapak tangan Yun Yun dan naik makin tinggi. Dalam sekejap, keempatnya diselimuti oleh cahaya dari batu lima arah. Hati mereka tiba-tiba menjadi cerah. Mereka telah membawa beban berat untuk waktu yang lama tanpa menyadarinya, tetapi sekarang setelah beban itu disingkirkan, mereka merasa ringan seperti burung layang-layang, seolah-olah mereka tidak memiliki bobot. Ini adalah perasaan pertama yang dirasakan Yun Hua dan yang lainnya setelah diselimuti oleh cahaya dari batu lima arah. Ini. Tanpa sadar, semua orang menoleh ke belakang. Aula megah yang melayang di udara tampak semakin misterius dan menakutkan. Hanya di bawah perlindungan batu lima arah mereka benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari Pantheon Divine Hall. Dan ini karena mereka telah berhenti di luar jangkauan kekuatan Pantheon Divine Hall, beberapa puluh kilometer jauhnya dari inti yang paling mengerikan. Dan jika mereka berada di posisi Zhang Fan, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Jadi perbedaan antara kita begitu besar. Wu Lian menghela nafas tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, setitik tekad melintas di matanya, dan dia berseru, jangan ragu. Mari kita mulai. Huff. Entah apa yang ada di pikirannya, Yun Yun mendengus pelan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menarik nafas dalam-dalam. Huff, huff. Seperti ikan paus menelan harimau, rasanya seperti tidak ada habisnya. Kabut di udara membumbung tinggi dan tersedot ke dalam perut Yun Yun. Pada saat yang sama, kabut itu menyelimuti dirinya dalam kabut yang samar, menghalangi pandangannya. Pada saat yang sama, batu pentagonal yang melayang di udara tampak memiliki kehidupan sendiri saat berputar perlahan. Setiap kali berputar, akan ada awan yang menyebar darinya. Awan-awan ini sekilas tampak sama, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang dapat dengan jelas membedakannya dari lima batu awan yang berbeda. Namun, mustahil untuk membedakannya. Setelah kabut misterius itu sepenuhnya menyelimuti mereka, Yun Yuan, Yun Hua, dan Wu Lian segera merasakan kekuatan isap, menyebabkan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka terus-menerus melonjak menuju lima batu awan. Di luar naluri para kultifator, mereka bertiga, termasuk Wu Lian, langsung memucat. Namun, perbedaannya adalah ekspresi Wu Lian hanya bertahan sesaat, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Sebaliknya, Yun Yuan memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Di antara mereka bertiga, Yun Hua, yang kemungkinan besar akan paling banyak melawan, memiliki reaksi yang paling sedikit. Selain reaksi naluriahnya di awal, mata dan ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Mereka tidak bergerak sama sekali. Dalam sekejap mata, waktu telah berlalu. Selama kurun waktu tersebut, kalau mereka mau melawan, tidak akan sulit asalkan mereka dengan paksa keluar dari jangkauan kekuatan hisap. Jika mereka melewatkannya sekarang, situasinya akan sepenuhnya berbeda. Pada saat ini, belum lagi mereka, bahkan jika Zhang Fan berada di posisi mereka, dia tidak akan mampu menahan batu pentagonal, harta surga dan bumi yang telah diaktifkan sepenuhnya. Budidaya mereka bertiga ibarat air yang keluar dari bendungan, memancar keluar dengan gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, di bawah kabut, Yun Yun seperti peri yang menari dari surga. Dia menggoyangkan lengannya dan mengaitkan jari-jari dan telapak tangannya, melepaskan gerakan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang misterius dan tak terduga. Dalam sekejap mata, dia mengubah lima set gerakan tangan. Namun, yang diaktifkan bukanlah batu pentagonal, melainkan lima maksud yang telah melekat pada tubuhnya di suatu titik. Wuss! Dalam sekejap, ekspresinya berubah beberapa kali. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa itu seperti reinkarnasi. Setelah setiap lima kali perubahan ekspresi, dia akan kembali ke titik semula. Siklus itu berulang tanpa henti. Penyebab semua ini tentu saja adalah lima niat yang telah diaktifkan. Mereka bagaikan ular yang sedang berhibernasi, merasakan hangatnya musim semi, lalu tiba-tiba terbangun. Awalnya mereka berkeliaran di sekitar tubuh Yun Yun, lalu tiba-tiba melewati tubuh Yun Yuan dan dua orang lainnya. Akhirnya, mereka menerkam dan menyatu dengan batu pentagonal. Fiu! Begitu kelima maksud itu melintas, Yun Yuan menghela napas panjang. Hatinya yang tadinya tegang akhirnya bisa tenang. Ayah! Sebagai seorang putra, Yun Yuan tentu saja dapat dengan mudah membedakan aura ayahnya dari lima niat penguasa jurang awan timur. Karena master jurang awan timur terlibat dalam masalah ini, dia bisa tenang. Master Eastern Cloud abis sangat menyayangi putranya ini seperti mencintai hidupnya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan mengorbankannya. Bahkan jika dia mundur 10 ribu langkah, nyawa Yun Yuan tidak akan menjadi masalah. Sedangkan untuk empat niat lainnya, jelaslah mereka adalah empat master jurang awan besar lainnya dengan Yun Heiyao sebagai pemimpinnya. Wu Lian dan Yun Hua juga merasakan ini. Tidak apa-apa jika itu Wu Lian. Dari awal hingga akhir, dia tampak seolah sudah tahu ini akan terjadi. Dapat diasumsikan bahwa pemahamannya tentang segala hal berada di atas Yun Yun. Dia juga putri dari master jurang awan, tetapi saat peri Yun Hua merasakan niat ibunya, reaksinya benar-benar berbeda dari Yun Yuan. Turunkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bukan karena rasa hormat, tetapi karena dia tidak berani menghadapinya. Dia takut kengganan dan kegilaan di matanya akan ditemukan oleh wanita mengerikan yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh itu. Tidak heran, tidak heran. Pada titik ini, Yun Hua akhirnya sepenuhnya mengerti. Di antara semua orang yang hadir, kultifasi Yun Yun mungkin hanya sedikit setara dengan Yun Yuan. Baik Wu Lian maupun Yun Hua, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Dalam keadaan seperti itu, mengapa lima master awan jurang mengizinkannya mengendalikan dan melepaskan kekuatan batu pentagonal? Membuang-buang sumber daya alam secara sembarangan adalah hal yang sekunder. Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar akan membahayakan sumber daya alam. Sekarang, Yun Hua akhirnya mengerti. Ternyata, meskipun Yun Yun telah bergerak, faktor penentunya tetaplah niat dari kelima master cloud abis di tubuhnya. Mereka telah menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk mengaktifkan batu pentagonal. Ini adalah kartu truf mereka yang sebenarnya. Yun Yun hanyalah kedok di permukaan. Adapun teknik rahasia apa yang mereka gunakan untuk memisahkan seberkas niat mereka dan mengirimkannya ke sisi Yun Yun, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh junior seperti Peri Yun Hua. Ledakan. Tepat saat semua orang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, suara yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar. Lima batu pentagonal tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Mereka tidak hancur, juga tidak terbang menjauh. Sebaliknya, seolah-olah mereka adalah hasil karya tukang kayu yang paling terampil, mereka menyatu menjadi satu. Batu pentagonal, origin kembali. Kembalinya lima asal berarti bahwa lima provinsi awan besar telah kembali menjadi satu. Inilah wajah sesungguhnya dari batu pentagonal. Di langit di atas Yun Hua dan yang lainnya, ada kristal yang jauh lebih besar dari batu pentakel sebelumnya. Kristal itu ditutupi tepi dan sudut, dan berputar dengan cepat. Setiap kali berputar, kabut di sekitarnya akan sedikit menebal. Hanya dalam sekejap, seluruh dunia diselimuti kabut. Dengan setiap putaran, batu pentagonal yang lengkap meleleh sedikit. Menjelang akhir, semua tepinya menghilang. Batu itu berkilau seperti embun mutiara yang paling murni, memancarkan kilau yang mempesona. Ledakan. Saat cairan kristal itu mengembun, kekuatan yang luar biasa melonjak ke langit. Itu seperti pedang tertinggi yang telah disembunyikan selama ribuan tahun, akhirnya muncul di hadapan semua orang. Dalam keadaan linglung, kekuatan peledak itu pada dasarnya dapat melawan Pantheon di kejauhan. Pada saat yang sama, sebuah sosok yang samar namun besar muncul entah dari mana, menyelimuti langit di atas Yun Yun, Yun Hua, dan yang lainnya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Hem. Tiga aliran petir, yang telah mendekat dari kejauhan tanpa penundaan, membeku sesaat pada saat itu. Apa yang sedang terjadi? Yun Wu, yang telah jatuh ke dalam kondisi setengah gila, meraung. Pada saat itu, dia seperti tumpukan kayu bakar yang dilapisi minyak yang dapat dinyalakan dengan satu percikan api. Di langit di atas kepalanya, Pantheon juga bergetar hebat. Kemudian, dengan gemuruh, kekuatannya meroket, seolah-olah telah bangkit untuk bersaing dengan seseorang dengan kekuatan nyata. Seorang makhluk surgawi, yang telah menyatu dengan kerumunan, melihat ke arah Tenggara. Dengan tatapan mata yang rumit dan tak terlukiskan, dia berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengar olehnya. Akhirnya tiba juga. Kesempatan pembentukan jiwa saya. Haha. Jika itu adalah ejekan diri, Zhang Fan terkekes sedikit getir. Kesempatan pembentukan jiwa tidak harus membantu seseorang menjadi seorang kultifator pembentukan jiwa. Bukankah ini juga merupakan semacam kesempatan pembentukan jiwa untuk memastikan keselamatan mereka setelah menjadi seorang kultifator pembentukan jiwa? Baru saja, ketika roh primordial mencapai tahap kesuksesan fenomenal, dia langsung mati di dunia. Dia bukan seorang kultifator Daoist Lord of the Soul Formation, tetapi orang yang sudah mati. Yun Hua, tahukah kamu bahwa di masa lalu, keluarga Zi di Provinsi Zhou? Zhang Fan tampak sedikit linglung, seolah-olah dia kembali ke masa ketika keluarga Zi keluar dari pavilion rahasia surgawi setelah menghitung rahasia surgawi untuk pertama kalinya di Provinsi Zhou. Hanya dia yang tahu bahwa dulu, saat dia menatap wajah Yun Hua dan berkata, kamu adalah kesempatan pembentukan jiwaku, dia tidak sedang menggoda atau berbasa-basi, tetapi untuk menutupi rasa kasihan di matanya. Kehendak surga bagaikan pisau, kehendak surga bagaikan pisau, kupikir aku bisa menghindarinya, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa apa yang disebut, kesempatan, itu benar-benar akan terjadi sekarang. Setelah roh primordialnya mencapai tahap kesuksesan fenomenal, dia menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk menghitung rahasia surgawi lagi dalam tahap pembentukan jiwa dalam enam tahun terakhir, dan baru saat itulah dia melihat makna sebenarnya dari Sungai Takdir. Pada saat itu, segalanya sudah merupakan suatu kesimpulan yang sudah pasti. Tanpa sadar, Zhang Fandi melihat ke arah Tenggara dengan sedikit kekecewaan di matanya. Pada saat ini, kelima pihak bersatu kembali di Provinsi Yun, dan itu sudah merupakan saat-saat terakhir. Kelima partai bersatu kembali, dan Provinsi Yun terungkap. Pada saat ini, delapan kata ini muncul di mata Yun Hua dan yang lainnya, sedikit demi sedikit. Di atas kepala mereka, kelima sosok pegunungan itu saling tumpang tindih, bertabrakan, menyatu, tertarik, saling tolak. Akhirnya, mereka pun menjadi satu. Provinsi Yun. Ini Provinsi Yun sebelum terpecah. Dengan pemahaman mereka mengenai geografi lima Provinsi Yun, mereka jelas dapat mengetahui bahwa sosok di atas kepala mereka adalah penggabungan lima Provinsi Yun saat ini. Sudah waktunya. Ekspresi Yun Yun berubah dari dingin. Fanatisme melintas di matanya yang halus, dan dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang kecil seperti kristal. Gemuruh. Angin kencang berubah menjadi gemuruh guntur. Sosok Provinsi Yun bergerak perlahan, bertabrakan dengan Aula Pantheon. 1188. Gemuruh. Terdengar guntur yang menggelegar dan tampaknya ingin memusnahkan dunia, tetapi tidak ada sedikitpun kilatan petir ungu di langit. Langit dipenuhi ledakan, dan angin menyapu awan. Langit cerah setelah awan menghilang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Apa yang menyebabkan semua ini adalah pendekatan dan tabrakan cepat dari dua entitas kolosal? Pesawat Awan Besar. Sebelum hancur, alam awan besar merupakan fondasi alam di awan, tempat berkumpulnya kekayaan besarnya. Meminjam kekuatan batu lima arah dan mengumpulkan kekuatan awan untuk membentuk citra virtual alam awan, kekuatannya jelas tak tertandingi oleh alam awan besar di puncaknya, tetapi tetap saja sangat mengerikan. Pantheon. Pantheon yang dibentuk oleh para dewa hanyalah proyeksi artefak dewa nomor satu dari Ras Daemon, harta karun nomor satu di era Arcean. Meskipun itu hanya proyeksi, martabat harta karun nomor satu di era Arcean ini tidak dapat diganggu-gugat. Balas dendam, seimbang. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya cepat. Di tengah ledakan yang tak berujung, Pantheon dan Great Cloud Plane bertabrakan di kehampaan dengan energi asal dunia. Dunia menjadi terbalik, dan alam semesta bergeser. Seluruh dunia kehilangan warnanya. Dalam menghadapi tabrakan yang menggemparkan bumi ini, tidak peduli apapun kemampuan ilahiyahnya, apapun mantranya, apapun kekuatannya, atau seberapa kuatnya, itu semua hanyalah kepalsuan yang tak berarti dalam pemandangan yang agung. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Hanya gemuruh yang tak berujung bergema di udara. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju padanya. Batu lima arah, bidang awan besar. Leluhur yang terhormat Yuzhong dan dua orang lainnya muncul dari petir dan melihat ke tempat terjadinya tabrakan yang mengguncang bumi. Berani sekali mereka. Berani sekali mereka. Kalimat terakhir itu bagaikan suara gemuruh, menembus awan di langit. Gelombang suara menimbulkan riak-riak di kehampaan. Saat itu, merekalah yang memerintahkan penyitaan batu lima arah. Sebagian besar batu lima arah di alam awan ada di tangan mereka. Dengan kecerdasan leluhur terhormat Yuzhong dan yang lainnya, mereka tentu tidak percaya bahwa manusia awan akan menyerahkan semua kartu truf mereka. Namun, mereka tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dengan tablet kehidupan di tangan, sangat mudah bagi mereka untuk merenggut nyawa salah satu manusia awan. Namun, di saat yang paling genting, manusia di awan, yang mereka anggap sebagai semut, melancarkan serangan mematikan. Di saat seperti ini, mereka jelas tahu apa artinya jika Great Cloud Plain bertabrakan dengan Pantheon Divine Hall. Tidak bagus. Leluhur Yuzhong tertegun sejenak sebelum berseru tanpa peringatan apapun. Dia tidak punya waktu untuk melihat kekuatan besar di langit, dan dia bahkan tidak memanggil dua leluhur lainnya. Begitu saja, dia berubah menjadi sambaran petir dan melesat keluar. Zhang Fan. Leluhur yang mulia Shen Jian dan leluhur yang mulia Tander tersadar dan mengerti apa artinya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka tidak berani menunda lebih lama lagi. Mereka mengikuti dari dekat leluhur terhormat Yuzhong dan menyerbu ke arah tengah kolam awan. Sudah waktunya. Zhang Fan berdiri dengan ekspresi rumit. Di sampingnya, orang-orang alam surga semua melihat ke arah tenggara dengan heran. Di sana, aula dewa Pantheon bagaikan seekor singa atau harimau yang marah, akhirnya meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Awan besar sebelumnya runtuh inci demi inci. Hamparan besar gunung dan sungai runtuh, berubah menjadi energi murni dan menghilang bahkan sebelum menyentuh tanah. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Pantheon Divine Hall akhirnya berhasil unggul. Akan tetapi, kekuatan tertinggi manusia di awan tidaklah sia-sia. Retakan menyebar di seluruh tubuh Pantheon Divine Hall yang megah seolah-olah telah dipukul oleh palu berat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan olah suci Pantheon yang telah mengumpulkan kekuatan orang-orang dan formasi alam surga tampak seperti berada di ambang kehancuran. Dengan kekuatan Pantheon Divine Hall, semuanya akan kembali normal dalam waktu dekat. Tidak diragukan lagi, Pantheon Divine Hall telah muncul sebagai pemenang dalam konfrontasi ini. Namun, sebelum pulih, kekuatan takasat mata yang menyelimuti sekelilingnya tidak dapat membantu tetapi memperlihatkan retakan kecil. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa tiga yang mulia alam surga tidak lagi mengawasinya. Oh tidak, bajingan itu. Bagaimanapun juga, Yun Wu adalah seorang jenius dari generasi orang-orang alam surga, jadi pada dasarnya ia segera kembali ke akal sehatnya. Ia segera menarik pandangannya dan menyapu orang-orang alam surga. Seketika, sosok Zhang Fan melompat ke dalam pandangannya. Tidak ada masalah dengan transformasi darah Pilsain. Saat ini, Zhang Fan masih tampak seperti orang alam surga, tetapi tindakannya terlalu mencolok. Dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Pada saat ini, semua orang di alam surga tercengang oleh kekuatan mengerikan yang meletus dari tabrakan antara Aula Dewa Pantheon dan alam awan besar. Selain tetap di tempat mereka berada, mereka semua menatap ke arah Tenggara dengan linglung. Zhang Fan adalah satu-satunya yang berdiri. Auranya telah berubah total. Jika sebelumnya dia hanya seorang manusia biasa dari alam surga yang bingung dan menghilang di antara kerumunan, maka sekarang dia seperti penusuk dalam karung, yang tidak dapat menyembunyikan ketajamannya apapun yang terjadi. Itu kamu. Zhang Fan. Suara Yun Wu pada dasarnya keluar dari sela-sela giginya. Dia mengucapkan setiap kata dengan sedikit gemetar. Bahkan dia sendiri tidak menyadari ketakutan dalam suaranya. Setelah itu, dia menyaksikan dengan tak berdaya saat Zhang Fan berbalik seolah-olah dia merasakan sesuatu dan tersenyum padanya. Seketika, Yun Wu ketakutan. Bulu kuduknya berdiri, dan tanpa sadar dia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Di mata Zhang Fan dan dalam senyum dingin itu, dia bisa melihat dengan jelas hawa dingin dan niat membunuh, seolah-olah itu nyata. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, Yun Wu tidak tahu bahwa Zhang Fan akan memulai pembantaian. Pada saat seperti ini, sebagai orang yang bertanggung jawab atas formasi, dia seharusnya memerintahkan orang-orang alam surga untuk melawan dan menunda. Dia jelas tahu bahwa leluhur klannya akan segera sadar kembali, dan kemungkinan besar dia sudah dekat. Selama, selama aku bisa menunda. Dia mengulanginya ribuan kali dalam hatinya. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Yun Wu hanya bisa melihat tanpa daya saat Zhang Fan perlahan berbalik sambil mencibir. Cepat, hentikan dia. Pada saat itu, pikirannya terguncang, tetapi Yun Wu segera kembali sadar. Dia menggigit lidahnya dengan ganas dan melepaskan diri dari rasa takutnya, berteriak keras. Reaksinya cepat, tetapi penundaan sesaat itu cukup berakibat fatal. Mendengar aumannya, orang-orang alam surga awalnya bingung sebelum akhirnya sadar. Mereka ingin menanggapi, tetapi sudah terlambat. Hmm. Tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin yang menyebabkan semua orang di sekitarnya merasa pusing. Pada saat yang sama, Zhang Fan dari alam surga telah berubah menjadi tangannya yang berada di belakang punggungnya, mengabaikan tatapan waspada yang tiba-tiba tertuju padanya. Dia hanya fokus ke arah tenggara. Kemudian, seolah-olah tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pusat badai, angin kencang tiba-tiba bertiup. Roh primordial. Termasuk Yun Wu, semua ekspresi orang di alam surga berubah drastis saat mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Di kepala orang alam surga yang telah diubah Zhang Fan, sebuah hantu muncul dari dalam tubuhnya dan langsung mengembun menjadi bentuk manusia. Fitur wajahnya terlihat jelas, seolah-olah dia adalah entitas nyata. Jika seseorang tidak menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menyelidiki, mereka tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah ilusi. Di mata orang-orang alam surga ini, penampilan orang ini sangat aneh, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah Zhang Fan. Setelah berpuluh-puluh tahun terlibat, kelompok orang alam surga ini akhirnya melihat wujud asli Zhang Fan. Setelah roh primordialnya mengembun, tubuh Zhang Fan yang awalnya penuh vitalitas, tiba-tiba menyusut, seolah-olah seluruh esensinya telah diekstraksi, dan aura kehidupannya sama sekali tidak terdeteksi. Jika tidak disebutkan roh primordial di atas kepalanya, tubuh Zhang Fan saat ini tidak ada bedanya dengan mayat, atau bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, semua esensinya telah terkondensasi dalam roh primordial. Roh primordial Zhang Fan tidak menunda, dan bahkan tidak melihat orang-orang alam surga yang sedang terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, roh primordialnya bergetar, dan tiba-tiba membungkus tubuhnya. Kemudian, raungan panjang bagaikan lautan badai, gelombang suara yang bergulung-gulung itu mengandung suara lonceng emas, mengguncang penduduk alam surga hingga mereka tidak dapat berdiri tegak. Kekuatan roh primordial benar-benar meledak. Tiba-tiba, roh primordial Zhang Fan bersemi dengan puluhan ribu sinar cahaya, bagaikan matahari merah yang muncul dari laut, memancarkan cahaya dan panas tanpa alasan. Di bawah cahaya yang tidak kalah dengan matahari merah yang sesungguhnya, roh primordial Zhang Fan yang melilit tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, pelangi tiba-tiba membelah langit, menuju retakan yang telah dipatahkan oleh serangan yang mengguncang bumi. Teknik Transformasi Pelangi Pada saat ini, teknik transformasi pelangi benar-benar layak menyandang namanya yang tak tertandingi. Teknik itu bukan lagi api yang meleleh atau pelangi emas, tetapi pelangi sejati yang membentang melintasi langit dan bumi. Menggunakan kekuatan roh primordial, yang dikendalikan oleh tahap pembentukan jiwa, dan menggunakan tubuh roh primordial untuk bermanifestasi, itulah teknik transformasi pelangi yang sebenarnya. Para makhluk surgawi di sekitarnya langsung memiliki pemahaman mendalam mengenai hal ini. Kecepatan pelangi sangat cepat, sekelompok orang hanya merasakan pandangan kabur di depan mata mereka, dan pelangi telah melintasi jarak yang tak berujung, meninggalkan harta karun ajaib yang telah dilepaskan sekelompok orang yang terbang seperti lalat tanpa kepala. Hahaha! Tawa panjang Zhang Fan diiringi oleh pelangi yang melintasi langit dan bumi, bergema di seluruh dunia. Tawa ini diiringi oleh beberapa seruan singkat yang mengejutkan. Hahaha! Meskipun suaranya pendek, namun bagaikan palu berat yang menghantam hati semua makhluk surgawi. Mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat belasan makhluk surgawi di dekatnya terbang menuju pelangi seperti ngengat yang terbang menuju api dimanapun pelangi lewat. Melihat lambayan tangan dan kaki mereka yang tak berarti, serta tangisan mereka yang menyedihkan, tidak sulit untuk mengetahui bahwa ini bukan kemauan mereka. Alam semesta dalam lengan baju Dengan teknik transformasi pelangi dan alam semesta dalam lengan baju, kalau saja dia tidak takut pada tiga yang mulia surgawi yang hendak menyerbu kembali dan istana panteon yang hendak ditutup lagi, hanya dengan teknik ini, bahkan Zhang Fan yang berada di tahap penghancuran roh dapat membunuh mereka semua. Hahaha! Dengan teriakan sekitar selusin makhluk surgawi sebagai latar belakang, tawa panjang Zhang Fan terdengar sangat memekakkan telinga. Untuk sementara aku akan menaruh kepala kalian di leher kalian. Tolong jaga mereka baik-baik dan tunggu aku mengambilnya kembali di masa mendatang. Setiap kata yang diucapkannya jelas dan lembut, tetapi membuat hati semua orang yang mendengarnya tiba-tiba tenggelam. Kata-kata itu tak berdasar dan menusup tulang. Deng, deng, deng. Pada saat yang sama, sebelum Zhang Fan selesai berbicara, sebuah suara teredam terdengar, dan bunga-bunga merah darah yang indah bermekaran di udara. Hanya bunga yang terbuat dari darah yang dapat memiliki keindahan yang begitu menyentuh hati. Ini bunga darah. Ada beberapa makhluk surgawi yang baru saja menerkam ke arah pelangi, dan ada beberapa bunga darah yang mekar saat ini. Bau darah yang pekat memenuhi udara membuat siapapun tidak mungkin salah paham. Suaranya masih bergema, dan hujan darah pun turun, namun pelangi telah menembus langit dan menghilang di kejauhan. Pada saat itu, suara sesuatu yang merobek udara disertai gemuruh guntur datang dari jauh dan memenuhi dunia. 1189 Di mana dia? Di mana dia? Suara gemuruh itu seratus kali lebih keras daripada guntur. Suaranya seperti awan gelap yang jatuh dari langit, menutupi kepala para makhluk surgawi. Tiba-tiba, para makhluk surgawi yang tersisa menjadi pucat dan gemetar. Itu adalah suara Deva-Deva Venerable, tiga patriark transformasi Deva. Selama bertahun-tahun, mereka merasa terhormat mendengar suara para patriark mereka, dan melihat mereka secara langsung. Namun sekarang, mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap langit yang penuh badai. Terutama Yunwu. Dia dipercaya oleh tiga leluhur dan bertanggung jawab atas susunan di kuil dewa. Namun, dia diperankan oleh Zhang Fan. Pikirannya terganggu dan momentumnya teredam. Mendengar suara tiga makhluk surgawi, dia sangat ketakutan hingga dia tersandung dan jatuh ke tanah. Cahaya menyambar dan guntur menggelegar. Tiga sosok, masing-masing setinggi lebih dari sepuluh kaki, muncul di depan makhluk surgawi. Patriark Yuzhong, Patriark Senjian, dan Patriark Thunder. Ketiganya mengejar pedangki dan kembali. Itu hanya sesaat, tetapi makhluk surgawi merasa seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Hem. Melihat juniornya bahkan tidak berani mengangkat kepala, Patriark Yuzhong mendengus. Dia membuka mulutnya tetapi bahkan tidak repot-repot memarahi mereka. Para Patriark. Pada saat ini, Yun Wu tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia dengan canggung melangkah maju berlutut dan tiba di depan tiga leluhur yang terhormat. Dia meratap, Zhang Fan itu terlalu licik dan menakutkan. Aku mencoba yang terbaik, aku benar-benar mencoba yang terbaik. Yang menyambutnya bukanlah omelan, kutukan, dan penghiburan. Hanya ada tiga mata dingin yang membuatnya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Tubuh Yun Wu lemas dan dia terjatuh ke tanah. Ketiga makhluk surgawi itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yun Wu tahu bahwa dia telah sepenuhnya kehilangan dukungan dan kepercayaan dari para leluhur. Mulai sekarang, dia bukan lagi putra yang dibanggakan oleh makhluk surgawi. Hatinya mati, dan seluruh dunia tampak gelap dan sunyi. Patriark Yuzhong dan yang lainnya bahkan tidak repot-repot melihatnya. Mereka hanya melihat ke arah Tenggara dan mengerutkan kening. Sangat cepat. Patriark Shen Jian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Satu langkah terlalu lambat. Leluhur petir mengikuti dari belakang. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencengkeram di kehampaan, seolah-olah dia ingin meraih ekor pelangi yang ditinggalkan oleh Zhang Fan. Kita tidak bisa mengejarnya. Setelah waktu yang lama, Patriark Yuzhong menghela nafas. Mulai sekarang, bajingan itu seperti naga di laut, tak terhentikan. Apakah surga ingin makhluk surgawi mati? Bukan hanya dia saja, kedua makhluk surgawi lainnya pun tampak hikmat dan berduka. Zhang Fan Zi telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan hanya ada celah kecil di antara dia dan mereka bertiga. Namun, justru celah kecil inilah yang menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri untuk mengejarnya. Kali ini, berbeda dengan pedangki sebelumnya. Mengabaikan fakta bahwa seni transformasi sinar, yang digerakkan oleh kekuatan jiwa esensinya, lebih cepat daripada pedangki, hanya perbedaan waktu ini adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Karena pedangki itu, ketiganya adalah, karena surgawi, karena, 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 surgawi, karena, makhluk, karena, mereka, dan dari. Namun, waktu Zhang Fan tepat sekali, dia tidak menyanyiakan waktu bersama Yun Wu dan yang lainnya, dan melepaskan kesempatan untuk melukai vitalitas makhluk surgawi. Namun, waktu Zhang Fan tepat sekali, dia tidak membuang waktu dengan Yun Wu dan yang lainnya, melepaskan kesempatan untuk melukai vitalitas makhluk surgawi. Dia langsung pergi. Saat ketiga makhluk surgawi itu kembali, semuanya sudah terlambat. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memahami auranya atau jejak vitalitasnya. Satu cincin demi satu cincin, tiap helai benang saling bertautan. Ketika mereka memikirkannya dengan saksama, leluhur terhormat Yu Zhong dan yang lainnya merasakan hawa dingin merambati tulang punggung mereka. Zhang Fan menggunakan pedangkinya untuk keluar dari formasi. Dia menggunakan inersianya untuk mengalihkan perhatian tiga lawan terbesar. Kemudian, melihat bahwa makhluk surgawi tidak dalam kekacauan, dia bersembunyi dan tidak terlibat dengan mereka. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu kesempatan. Hanya ketika negara awan besar meledakan celah lain di Aula Suci Panteon dan ketiga makhluk surgawi belum kembali, barulah dia memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri. Segalanya bagai tinta yang dilukis di atas kertas. Sebelum lukisan itu selesai, jurang itu sudah ada dalam benaknya. Apakah dia memiliki kemampuan bernubuat? Patriark Thunder adalah orang pertama yang berteriak. Dia merasa tidak nyaman. Segala sesuatunya sebelumnya tampak normal, tetapi tanpa pengendalian yang tepat, bagaimana dia bisa memiliki pandangan ke depan. Jika dia tidak tahu sebelumnya bahwa manusia di awan akan menggunakan batu lima arah untuk memadatkan provinsi awan besar dan menerobos Aula Dewa Panteon, mengapa Zhang Fan berani bersembunyi di antara para dewa? Apakah dia tidak takut bahwa ketiga dewa itu akan kembali dan menangkapnya seperti kura-kura dalam toples? Zhang Fan dapat berkultivasi hingga ke tahap transformasi ilahi, jadi dia jelas bukan orang yang bodoh. Jawabannya jelas. Kemampuan bernubuat. Patriark Yu Zhong mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dunia ini memiliki teknik ramalannya sendiri. Teknik ini jarang terlihat di dunia setelah zaman primordial, tetapi masih ada satu atau dua penerusnya. Apakah kamu ingat, peramal hebat? Peramal yang luar biasa. Patriark Shen Jian dan Patriark Thunder berpikir sejenak dan mengangguk. Jelas, mereka mengingat orang ini. Mereka semua adalah kultifator abadi, pelopor yang memigrasikan ras surgawi ke awan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tahu berapa banyak generasi ras manusia di awan telah berkembang biak. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat diingat oleh mereka menjadi orang biasa? Seperti yang diharapkan, leluhur yang terhormat Shen Jian berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak, apakah Anda berbicara tentang oracle ilahi yang memahami jalan ramalan dari cangkang kura-kura kuno seribu tahun yang lalu? Itu dia. Patriark Yu Zhong menganggup dan berkata tanpa daya, orang ini juga merupakan bakat generasinya. Ketika kami memergokinya dan hendak menyerang, dia malah kabur tanpa jejak. Pada saat ini, Patriark Thunder menyela dan menambahkan, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk lolos dari kunci live tablet. Dia sulit ditangkap. Jika bukan karena itu, kita pasti sudah membunuhnya dengan live tablet sejak lama. Tetapi, setelah jeda, Patriark Guntur melanjutkan, saudaraku, orang ini telah menyendiri selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menimbulkan masalah, jadi dia cukup bijaksana. Dia juga berada di tablet kehidupan, jadi dia tidak dapat mencapai tahap transformasi ilahi selama sisa hidupnya. Dia mungkin sudah berubah menjadi debu. Mengapa Anda membicarakannya? Debu. Patriark Yu Zhong mencibir. Belum tentu. Hah. Di bawah tatapan bingung Patriark Shen Jian dan Patriark Guntur, Patriark Yu Zhong berkata samar-samar, tak perlu dikatakan, bocah Zhang Fan itu memiliki kemampuan untuk mengintip rahasia surga. Tetapi jika dia tidak memiliki bantuan seseorang dengan metode serupa, bagaimana semut-semut itu bisa datang dengan sangat terampil. Ya, peramal hebat itu masih hidup. Patriark Shen Jian dan Patriark Tander teralikan oleh pelarian Zhang Fan, jadi mereka tidak memikirkannya. Sekarang setelah Patriark Yu Zhong mengatakannya, mereka tiba-tiba mengerti. Zhang Fan, peramal hebat, lima master jurang awan. Bagus, bagus, bagus. Kalian semua hebat sekali. Leluhur yang terhormat Yu Zhong menatap kekejauhan dengan pandangan yang kabur dan tidak fokus. Namun, dinginnya dan niat membunuh dalam kata-katanya membuat kedua saudaranya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Kakak. Setelah beberapa lama, Patriark Shen Jian tidak dapat menahan diri untuk berkata, memangnya kenapa kalau anak Zhang Fan itu kabur. Dia masih dalam tahap penyendiri roh. Bahkan jika tidak, dia hanyalah seorang penguasa daubaru yang bahkan belum mencapai alam pembentukan jiwa. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Bagaimana dengan peramal hebat itu? Dia mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Dia hanya seekor semut. Tidak apa-apa jika dia tidak muncul. Tapi karena dia berani muncul, dia sedang mencari kematian. Kenapa khawatir? Ketiganya tidak berusaha menyembunyikan pembicaraan mereka. Oleh karena itu, para Celestial di sekitar yang mendengar pembicaraan mereka semua menjadi bersemangat. Mereka merasa bahwa musuh yang kuat itu tidak begitu menakutkan. Dengan adanya ketiga leluhur, setidaknya manusia Celestial akan aman. Ya. Patriark Yu Zhong tampaknya tidak menyadari bahwa Patriark Shen Jian telah meninggikan suaranya untuk menyemangati generasi muda. Dia hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa lama, dia berkata, apapun yang terjadi, kita masih punya pilihan terakhir. Manusia surgawi tidak akan mati. Suatu hari nanti, kita akan membunuh dan kembali ke dunia manusia serta bertarung dengan klan manusia yang lemah. Mari kita lihat siapa tokoh utama sebenarnya di dunia ini. Ketika dia mengatakan itu, wajah Patriark Yu Zhong tampak tertutup oleh lapisan kabut yang tidak akan hilang selama miliaran tahun. Tidak seorang pun dapat melihat perubahan dalam ekspresinya. Dia seperti binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, siap menerkam kapan saja. Kakak, jangan bilang padaku. Apakah kita benar-benar harus melangkah sejauh itu? Patriark Shen Jian dan Patriark Thunder berkata dengan getir. Saat mereka berbicara, mereka melihat ke arah yang sama dengan Patriark Yu Zhong. Itu adalah lembah kecil tempat mereka biasa hidup menyendiri. Tanpa disadari, langit di atas lembah kecil itu tertutupi oleh lapisan awan ungu yang tebal. Guntur dan Kilat saling bersahutan. Meskipun mereka berada jauh, suara angin dan guntur masih dapat terdengar. Seolah-olah ada binatang buas purba yang sedang berguling-guling dalam tidurnya dan hendak bangun. Pada saat ini, puluhan mil jauhnya di Tenggara, beberapa sinar cahaya surgawi menembus langit dan bumi seperti sumur yang sangat dalam. Mereka terhubung langsung dari alam surga yang mengisi ke alam awan. Pada saat yang sama, beberapa aura samar bercampur badai penghancur menghilang tanpa jejak di alam surga yang mengisi. Tiga yang mulia surgawi hanya mengerutkan kening sedikit menanggapi hal ini. Mereka bahkan tidak mengangkat mata mereka. Bagi mereka, kehadiran yang menghilang itu hanyalah semut. Mereka bahkan tidak punya hak untuk merangkak mendekatinya. Zhang Fan, Master Diviner, dan bahkan lima Cloud Abyss Lord, yang tidak pernah mereka perhatikan karena mereka memiliki live tablet di tangan mereka, serta para ahli generasi tua dari CloudSec. Musuh-musuh ini telah memenuhi pikiran mereka. Badai sedang terjadi. Siapa yang tahu siapa di antara ketiga orang terhormat itu yang menghela napas panjang, namun desahan itu bergema di telinga semua orang. Pada saat ini, Zhang Fan berubah menjadi pelangi dengan jiwanya dan melesat ke udara di tengah suara gagak yang membangunkan dunia. Dia melewati beberapa puluh kilometer dalam sekejap, melewati celah di Aula Dewa Panteon dan lolos dari selubung Aula Dewa Panteon dengan kecepatan yang tak terhentikan. Baru sekarang dia benar-benar aman. Ketiga yang mulia surgawi itu bergegas kembali, jadi mereka jelas tidak punya waktu untuk menyembunyikan jejak mereka. Kedatangan mereka jelas tidak luput dari perhatian Zhang Fan. Sebagai tanggapan, dia hanya tersenyum tipis dan tidak menanggapi lebih lanjut. Kamu datang terlambat. Tunggu saja. Hari di mana kita bertemu lagi sebenarnya adalah saat salah satu dari kalian bertiga meninggal dan klan Celestial hancur. Tidak akan terlalu lama. Arah yang ia tuju adalah tempat retakan di Aula Suci Panteon berada, dan juga tempat terbentuknya alam awan besar dari Batu Lima Arah. Dalam sekejap mata, pemandangan kehancuran memasuki mata Zhang Fan. 1190 Seperti apa keadaannya setelah dunia runtuh? Seperti apa keadaannya setelah dunia berubah? Pemandangan yang muncul di hadapan Zhang Fan saat ini adalah penjelasan terbaik. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah pemandangan yang menyedihkan. Awan berkumpul dan meledak di langit. Akibat dari serangan yang mengguncang bumi itu masih berlangsung. Di tanah, ada lubang besar tanpa dasar. Itu seperti mata lautan yang tak terbatas, mengarah langsung ke kedalaman yang tak terbatas. Awan terus-menerus mengisi celah-celah, seolah-olah luka yang akan sembuh-tumbuh satu demi satu. Bahkan jika Zhang Fan menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia pasti tidak akan mampu menciptakan pemandangan yang mengerikan seperti itu. Di alam surga yang meluap ini, atau bahkan seluruh dunia di antara awan, mungkin hanya Aula Dewa Panteon dan alam awan besar yang dapat menyebabkan kerusakan yang mengerikan seperti itu. Dalam bentrokan antara keduanya, Aula Dewa Panteon masih unggul. Akibatnya, kehancuran pada dasarnya terpusat pada alam awan besar. Ini juga merupakan tempat di mana Wu Lian, Yun Hua dan yang lainnya berhenti dan mengambil batu lima arah. Seperti kata pepatah, seekor angsa liar meninggalkan jejak saat terbang. Jika orang biasa ada di sini, mereka akan tercengang dan tidak dapat menemukan apapun. Namun, di bawah tatapan mata tajam Zhang Fan, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Belum lagi masih ada sebuah benda yang bersinar dengan cahaya merah lembut yang melayang di udara di dunia yang hancur ini. Sarang gagak Melayang di atas lubang besar, bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah menahan daya isap, seperti perahu kecil di lautan luas. Itu adalah harta karun yang diperoleh Zhang Fan saat ia masih muda, Sarang gagak. Awalnya, dia sudah memberikan benda ini kepada Yun Hua saat jiwanya telah mencapai penyempurnaan utama, sehingga memungkinkan dia terhindar dari deteksi tiga leluhur surgawi. Saat ini, kekuatan yang telah dicurahkan Zhang Fan ke dalam crown nest, yang cukup untuk digunakan dua kali, telah sepenuhnya habis. Cahaya merah menyala tampak redup, hanya menerangi radius beberapa meter. Setelah terdiam sejenak, Zhang Fan mendesah pelan dan melambaikan tangannya. Dengan desiran, crown nest bagaikan anak burung yang kembali ke sarangnya, berkicau seperti sedang bersorak. Burung itu langsung terbang ke lengan bajunya. Dulu, ketika Zhang Fan memberikan sarang gagak, sebagian karena rahasia surgawi yang telah dilihatnya di sungai takdir, dan sebagian lagi karena dia ingin Yun Hua mengandalkan kekuatan yang tersisa untuk lolos dengan selamat. Dilihat dari penampakannya. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di bawah kakinya, lubang besar itu terisi oleh awan dan ki yang bergelombang. Akhirnya, lubang itu menghilang. Ketika desahan itu menghilang bersama angin, cahaya merah menyala, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Tidak ada jejak siapapun. Berubah menjadi seberkas cahaya, Zhang Fan tidak tinggal diam di tempatnya. Bahkan, dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat lebih dekat. Dengan kultivasinya saat ini, hanya dengan mengandalkan aura di udara yang belum menghilang, tidak sulit baginya untuk memutar ulang semua yang ada dalam pikirannya. Jelas bahwa Julian dan yang lainnya telah menggunakan kekuatan provinsi awan besar untuk secara paksa membuka lorong antara alam surga yang meluap dan alam awan pada saat-saat terakhir. Melalui lorong inilah mereka dapat mundur dengan aman. Kalau tidak, kalau dia menjadi sasaran kemarahan tiga orang bijak surgawi, dia pasti benar-benar mati. Belum lagi mereka, bahkan jika kelima master cloud abis yang hebat berada di sini bersama, mereka tidak akan mampu menahannya. Masalahnya adalah aura yang berangsur-angsur menghilang dari lubang besar itu berisi Yun Yuan dan Wu Lian, tetapi bukan dua orang penting. Yun Yun. Yun Hua. Memutar waktu kembali ke beberapa saat yang lalu. Saat itu, Zhang Fan belum melepaskan diri dari formasi langit dan manusia, dan provinsi awan besar sudah hampir runtuh di bawah tekanan Aula Dewa Panteon. Retakan yang mewakili peluang untuk bertahan hidup sudah muncul di bawah Aula Dewa Panteon. Sekarang setelah mereka mencapai tujuan mereka, waktunya untuk melarikan diri. Yun Yuan dan yang lainnya awalnya juga berencana melakukan hal yang sama. Jauh sebelum mereka mengeluarkan batu lima arah dan memadatkan provinsi awan besar, Wu Lian telah memberitahu mereka apa yang harus dilakukan begitu mereka berhasil. Dengan kerja sama tim yang hebat, Yun Yuan dan yang lainnya meningkatkan jumlah energi spiritual yang mereka salurkan ke batu lima arah. Dibandingkan dengan kekuatan dunia yang dimobilisasi batu lima arah, kekuatan gabungan mereka jelas tidak signifikan, tetapi itu sangat penting saat ini. Merasa. Pada saat ini, Yun Yuan memanggil dengan lembut. Tangannya mekar seperti bunga teratai salju, namun juga seperti seekor naga yang telah ditangkap, menyalurkan kekuatan yang melonjak dari Aula Dewa Panteon ke tanah tempat mereka berdiri. Ledakan. Seketika, tanah di alam surga meluap bergetar hebat, seakan-akan sebuah bor telah menggali dalam keintinya. Apa yang dilakukan Yun Yun adalah bagian terakhir dari rencana mereka, melarikan diri. Jika semuanya berjalan salah, mereka pasti akan mati. Namun, sekarang semuanya berjalan lancar, mereka juga manusia, jadi bagaimana mungkin mereka tidak berusaha bertahan hidup. Terlebih lagi, mereka semua memiliki status yang luar biasa. Hanya ada sedikit kemungkinan bahwa Yun Heiau dan empat penguasa Cloud Abyss lainnya akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Gemuru bumi yang mengguncang dan getaran tanah yang hebat merupakan peluang mereka untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan tertinggi di dunia, Panteon Divine Hall dan kerjasama rahasia provinsi awan besar dapat langsung menerobos alam surga yang meluap dan kembali ke dunia awan sesegera mungkin. Ini adalah rencana mereka. Mereka pada dasarnya berhasil. Kami pasti akan menghancurkannya dalam waktu 3 detik. Berkat batu lima arah, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa hebatnya kekuatan yang telah disalurkan ke dalam tanah pada saat itu. Di bawah kekuatan yang mengerikan seperti itu, jangankan alam surga yang meluap-luap, bahkan tanah sembilan provinsi pun mungkin telah diledakkan ke dalam jurang tak berdasar. Dalam sekejap mata, tanah di bawah mereka tampak telah berubah menjadi rawa, terus-menerus tenggelam dan tenggelam. Saat kekuatan itu benar-benar meletus, tanah di bawah mereka mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Tanpa perlu berdiskusi, Yun Yuan dan yang lainnya menyalurkan energi spiritual mereka dan melayang ke udara bersama dengan batu lima arah. Akhirnya, Yun Yuan menghembuskan napas dalam-dalam dan menarik energi spiritualnya dari batu lima arah. Wu Lian juga melakukan hal yang sama. Saat ini, provinsi awan besar di langit runtuh inci demi inci di bawah tekanan aula Dewa Panteon. Energi spiritual di udara bergejolak, seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu cukup mengerikan untuk menghancurkan dunia. Menarik energi spiritualnya, wajah Yun Yuan agak pucat, seolah-olah dia kelelahan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, menghembuskan napas dalam-dalam. Masih ada waktu, ayo pergi. Kata, pergi, tersangkut di mulutnya, tetapi dia tidak dapat mengucapkannya. Yun Yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Yun Yuan yang awalnya santai langsung tergantikan oleh ekspresi ketakutan yang hebat. Apa yang muncul di hadapannya adalah pemandangan yang tidak pernah dibayangkannya. Yun Yun dan Yun Hua seakan-akan terhubung oleh tali yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa kencang angin menderu, mereka tetap menjaga jarak tertentu satu sama lain. Awalnya, Yun Yuan mengira Yun Hua belum mulai menarik energi spiritualnya, atau dia telah menggunakan terlalu banyak energi dan tidak dapat melepaskan diri. Namun, setelah meliriknya, dia membuang pikiran ini. Ekspresi peri Yun Hua berubah-ubah. Awalnya pucat pasi, lalu merah darah, dan akhirnya pucat pasi. Jelas bahwa dia terus-menerus menggunakan energi spiritualnya untuk membebaskan diri, tetapi tidak berhasil. Yang Yun Yuan anggap aneh adalah, meski dalam kondisi seperti ini, peri Yun Hua masih mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Tak ada teriakan, tak ada pertanyaan, tak ada permohonan. Di dalam ketenangan itu, ada tekat dan keputus asaan. Saat ini, jika Yun Yuan masih tidak bisa melihat bahwa masalahnya ada pada Yun Yun, maka dia benar-benar idiot. Pertanyaannya tentu saja ditujukan pada Yun Yun. Yun Yun sama seperti Yun Hua, tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, dari luar, hampir tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan gadis kecil yang sedingin es berusia 10 ribu tahun itu. Rambutnya diwarnai dengan embun beku putih. Seolah ada embusan angin yang bertiup dari bawah, dia terbang mundur. Dia seperti sekelompok setan yang menari liar, ekspresi fanatik muncul di wajahnya yang halus. Bahkan mata Yun Yun yang selalu sedingin es kini dipenuhi warna merah darah yang gila. Kakak perempuan. Dia bahkan tidak menatap Yun Yuan dan menatap wajah Yun Hua dengan saksama. Bibir merahnya sedikit terbuka. Kakak, ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakak. Ini juga pertama kalinya. Darah menyembur keluar dari bibir peri Yun Hua seolah-olah dia telah digigit seseorang. Darah segar terus mengalir keluar. Kapan kamu pernah memanggilku seperti itu sebelumnya? Saya tidak peduli. Dia tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata ini dengan nada tenang. Menjelang akhir, dia tidak dapat melanjutkan dan hampir setiap kata keluar. Begitu dia selesai berbicara, kulit Yun Hua yang awalnya putih tiba-tiba berubah menjadi merah. Lalu dengan suara ledakan, ribuan anak panah darah melesat keluar. Setelah anak panah darah itu melesat keluar, tampak ada kekuatan isap tak kasat mata yang berubah menjadi kabut berdarah yang berkumpul di sekitar Yun Yun. Tiba-tiba kabut darah itu runtuh, seolah-olah akan mewarnai gadis berkulit putih pucat di langit itu dengan darah dan membuatnya tampak seperti asura. Adegan yang merusak suasana itu tidak muncul. Ketika kabut berdarah itu mendekati tubuhnya, kabut itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi kabut merah yang menawan. Dalam satu tarikan napas, Yun Yun menyerapnya sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Ini. Pada saat ini, Yun Yuan akhirnya sadar kembali dan menatap langit dengan kaget. Di sana, dua saudara perempuan yang saling berhadapan telah melakukan dua hal ekstrim. Seluruh tubuh Yun Hua menjadi kurus dan tua. Seolah-olah panah darah itu telah merenggut vitalitas dan kemudahannya. Kulitnya yang awalnya putih dan tanpa cacat kini agak pucat, bahkan ada bercak-bercak darah yang padat di kulitnya, membuatnya tampak seperti roh jahat. Dibandingkan dengannya, Yun Yun tampak seperti telah memakan ramuan yang sangat bergisi. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, dan kulitnya bahkan sedikit bersinar. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa ada masalah. Tanpa sadar, Yun Yuan melangkah maju, ingin menghentikannya. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena Zhang Fan atau karena dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Namun, semua ini tidak penting. Begitu dia melangkah maju, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan angin harum menyapu wajahnya. Penglihatannya kabur dan seorang wanita cantik menghalangi di depannya. General Ilahi Wu Lian, kamu. Wu Lian merentangkan tangannya dan merentangkan sayapnya untuk menghalangi jalannya. Yun Yuan berhenti sejenak dan bertanya dengan heran, kenapa? Wu Lian menundukkan kepalanya sedikit dan menghindari tatapan tajam Yun Yuan. Dia memaksakan diri untuk bersikap acu-ta'acu dan berkata, kamu tidak perlu tahu. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak bergerak lagi. Dia seperti patung batu, tetapi dia tidak berniat untuk minggir. Dengan kultifasi Wu Lian, hampir mustahil bagi Yun Yuan untuk menembus pertahanannya. Dia hanya bisa tetap diam. Lalu, saat dia melemparkan tatapan minta maaf dan penyesalan ke arah Yun Hua, secercah keterkejutan muncul di mata Yun Yuan.